Jala pedang jaring sutra jilid 10. Wajah bok koan koan langsung berubah, tapi segera dia tertawa dan berkata. Mencariku untuk membuat perhitungan? Aku berhutang budi kepadamu. Atau mempunyai hutang apa kepadamu? Cohtian Su berkata. Jangan sembelarangan bicara. Apakah kau tidak tahu siapa aku ini? Kau berhutang nyawa dan beuda, aku harus membuat perhitungan denganmu. Bok koan koan mendengar Cohtian Su berkata dengan serius, dia malah merasa aneh, dia memelototi Cohtian Su dan berkata. Anak muda, apakah kau sudah gila? Pemuda setampan dirimu, bilis aku pernah bertemu denganmu, aku pasti akan ingat, siapa namamu? Dimana dan kapan aku pernah bertemu denganmu? Cohtian Su merasa sangat aneh, dalam hari dia berpikir, dia sedang mempermainkanku atau dia punya rencana lain. Tapi melihat dari kera bicaranya, dia tidak seperti main-main. Cohtian Su merasa sangat aneh, dalam hati dia berpikir, dia sedang mempermainkanku atau dia punya rencana lain. Tapi melihat dari kera bicaranya, dia tidak seperti main-main. Tiba-tiba dia teringat kepada cuan kiamta, ada orang yang berani memalsukan dia, apakah memang benar cuan kiamta itu ada yang palsu atau dia sendiri yang membuatnya seperti itu? Cohtian Su menjadi curiga. Apakah Gin Ho pun ada kembarannya? Tapi bokoan kiamta dan cuan kiamta tidak sama, Cohtian Su percaya kepada cuan kiamta bahwa dia adalah orang yang benar, dia tidak percaya kepada bokoan kiamta kalau dia tidak mempunyai niat jahat kepadanya, dia lebih curiga bahwa bokoan kiamta sedang mempermainkannya. Baiklah, aku akan lihat dia akan melakukan apa lagi? Sementara aku menunggu dulu, pikir Cohtian Su. Bokoan kiamt sangat berhubungan erat dengan beberapa masalah di dunia persilatan, salah satunya adalah TKTK Yelek Beng, masih hidup ataukah sudah mati, dia paling tahu dengan jelas, kematian ketua Hoa San Pai juga pasti ada hubungan dengannya. Bokoan kiamt tertawa dan berkata, Hai anak muda, mengapa kau jadi pendiam? Apakah kau sudah tahu bahwa kau sudah salah lihat orang? Sebenarnya pendirian Cohtian Su mulai goyah, tapi dia berusaha menjawab dengan tegas. Kau dibakar hingga menjadi abu pun aku masih kenal. Kau merebut barangku dan hampir menjelakaiku, kau masih menganggap bahwa aku sudah melupakanmu. Bokoan kiamt tertawa dan berkata, Apakah benar? Mengapa aku tidak tahu kejadian itu? Bukan hanya hal itu, masih ada hal yang lain yang terjadi dalam waktu sepuluh hari ini. Kata Bokoan-Koan. Baiklah, coba kau ceritakan, kapan dan di mana aku pernah mencelakai botan mengapa aku harus mencelakaimu. Melakukan apa? Tanyalah pada dirimu sendiri. Terjadi tujuh hari yang lalu tempatnya adalah di tempat rumah Kie Yan Gan. Bokoan-Koan tampak terkejut, setelah lama dia baru berkata, Apakah Kie Yan Gan yang kau maksud adalah pesilat nomor satu? Itu? Benar, memang ada berapa Kie Yan Gan di dunia ini? Kau mempunyai hubungan apa dengan Kie Yan Gan? Apakah kau adalah Wietian Hoan, cucu murid Kie Yan Gan Je? Awap Coh Tiansu. Bukan, aku dan tidak Kie Yan Gan tidak mempunyai hubungan saudara. Kata Bokoan-Koan. Bagaimana caraku mengancam jiwamu? Kau menggunakan jarum beracun dari keluarga Tong dan menotok tiga jalan darahku. Kata Bokoan-Koan. Apakah benar kau sudah melihatku? Aku tidak dapat melihat dengan jelas, setelah terkena jarum itu aku sempat pingsan, tapi aku yakin orang itu adalah seorang perempuan, aku tidak akan salah melihatnya. Kata Bokoan-Koan. Di dunia ini begitu banyak perempuan, mengapa harus menuduhku? Dengan dingin Coh Tiansu menjawab. Karena perempuan yang bisa menggunakan jarum beracun dari keluarga Tong, tidak ada orang ketiga, dan aku yakin orang itu dirimu. Kata Bokoan-Koan, mengapa bukan orang yang satu lagi kau bisa berbohong mengenai hubunganmu dengan keluarga? Kye kepada orang lain, tapi tidak akan mempan terhadapku. Aku tahu dari pelayan keluarga Kye yaitu Ting Po, orang yang satu lagi tidak mungkin tanpa sebab akan datang ke rumah Kye. Wajah Koan-Koan berubah kemudian berkata, kau sudah tahu identitasku. Aku beritahu kepadamu, kau boleh percaya atau tidak? Yang kau tuduhkan malam itu semua salah. Saat itu aku berada 300 li jauhnya dari keluarga Kye. Dengan dingin Coh Tiansu tertawa sinis, kemudian berkata, apakah aku harus mempercaya mulut setanmu? Bila aku percaya kepadamu, berarti yang kulihat malam itu adalah setan. Kata Bokoan-Koan, kau bukan bertemu dengan setan. Dari kera bicaranya terlihat dia ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi baru saja bicara sedikit, tiba-tiba dia tampak enggan untuk berkata lagi. Kata Coh Tiansu. Yang aku lihat malam itu bukan setan tapi seekor rese dengan marah Bokoan-Koan berkata, kau tidak perlu mengejeku. Memang benar, aku berasal dari keluarga Bok dan dijuluki Ginho, aku juga pernah menjadi kekasih putra Kye yang gan yaitu Kyelek Beng. Aku mengakui ini di depanmu, apakah kau puas sekarang? Coh Tiansu tidak menyangka bahwa Bokoan-Koan akan begitu terus terang, Coh Tiansu pun menjadi bengong. Kata Bokoan-Koan. Aku berkata jujur kepadamu, tapi kau juga harus jujur kepadaku. Kata Coh Tiansu. Yang aku ceritakan tentang kejadian malam itu memang benar kata Bokoan-Koan. Mungkin kau tidak sengaja berbohong, tapi bagiku semua itu banyak yang tidak benar. Apa yang tidak benar? Jarum beracun keluarga Tong bila sudah terkena jalan darah, tidak akan obat penawarnya, mengapa sampai sekarang kau masih hidup? Coh Tiansu tertawa dingin. Aku memang tidak bisa menawarkan racun itu tapi kau jangan meremahkan kemampuan orang lain. Kata Bokoan-Koan. Kalau begitu, orang nomor satu di dunia persilatan hingga di masa tuanya, ilmunya semakin maju bukan mundur. Coh Tiansu menatapnya dan berkata. Apakah sewaktu Kie Yan Gan masih muda ilmu silat yang dikuasai sudah sangat lihai? Aku tidak tahu, tapi sekarang aku tahu bahwa orang yang paling lihai adalah putranya, Kie Le Beng. Tanya Koan-Koan. Mengapa kau bisa tahu? Kie Yan Gan sendiri yang mengatakannya, Coh Tiansu mengamati wajah Bokoan-Koan. Wajah Koan-Koan tidak menunjukkan ekspresi apapun dan dia berkata. Tapi aku tidak percaya kepada kata-katamu, Coh Tiansu menjawab. Aku tidak butuh kepercayaanmu. Bokoan-Koan seperti tidak mendengar kata-kata Coh Tiansu, dia melanjutkan. 20 tahun yang lalu Kie Yan Gan sudah lenyap dari dunia persilatan, kau dan dia tidak ada hubungan keluarga, mengapa dia harus menghabiskan tenaga dalamnya untuk menolongmu? Coh Tiansu tertawa dingin dan berkata. Kau anggap semua orang seperti dirimu, hanya bisa mencelakai orang, tapi tidak mau menolong orang. Bokoan-Koan tertawa terbahak-bahak, tapi tawanya penuh hamarah dan juga kesedihan. Coh Tiansu bertanya, kau menertawakan apa Bokoan-Koan menghentikan tawanya dan berkata. Kau sudah tahu mengenai diriku seberapa banyak? Berani menasihatiku? Tapi aku beritahu kepadamu, aku lebih tahu seorang. Kie Yan Gan daripada dirimu. Aku tidak mau berdebat denganmu. Dalam hati dia berpikir, aku sudah tahu alasannya, tidak mungkin aku bisa memberitahumu. Kata Bokoan-Koan. Dari tadi aku terus bicara denganmu, tapi tidak tahu siapa dirimu. Apakah namapun aku tidak boleh tahu? Jawab Coh Tiansu. Kau pernah mencelakaiku, apakah benar kau tidak tahu namaku? Kau sengaja balik bertanya, baiklah aku akan beritahu, aku adalah Coh Tiansu dari Yang Chiu. Bokoan-Koan hanya bengong, kelihatannya dia benar-benar tidak tahu siapa itu Coh Tiansu. Kemudian dia berkata, Yang Chiu itu siapamu? Dia adalah ayahku, ada urusan apa dengan ayahku? Bokoan-Koan tertawa terbahak-bahak. Coh Tiansu menjadi marah dan berkata, Kau jangan bertindak tidak sopan, tanya Bokoan-Koan. Di bagian mana aku tidak sopan. Aku mengatakan nama ayahku, mengapa kau malah tertawa apakah Coh Kim Song itu benar-benar ayahmu? Kurang ajar. Kau mengira aku mengakui orang lain menjadi ayahku. Kata Bokoan-Koan. Memang patut dicurigai, hei, kau jangan marah. Setelah mendengar dengan jelas baru bertarung, itu pun belum terlambat. Aku tanya sekali lagi, apakah kau tahu perselisihan antara keluarga Kie dan Coh Kim Song? Kata Bokoan-Koan lagi. Coh Kim Song adalah musuh keluarga Kie dan kau adalah putra Coh Kim Song. Walaupun Kie Yan Gan menganggapmu masih kecil, dia tidak membuatmu susah pun sudah sangat beruntung. Mengapa dia mau begitu saja menghabis ka tenaga dalamnya untuk menolongmu? Tiba-tiba dia melambaikan tangannya. Coh Tiansu semenjak tadi sudah siap dan waspada. Dia segera pindah posisi dan Poan-Koan Pit sudah berada di tangannya. Semenjak diserang dengan jarum beracun oleh Bokoan-Koan, dia sudah memikirkan care untuk menangkis serangan itu. Di ujung pos Nkoan Pit sudah terpasang batu magnet, batu itu bisa menghisap jarum beracun itu. Coh Tiansu mengayunkan kedua penanya, dan segera maju ke arah Bokoan-Koan, tidak terdengar suara jarum perak yang beradu dengan batu magnet, ternyata yang dilemparkan oleh Bokoan-Koan pun bukan senjata rahasia berbentuk jarum. Ilmu meringankan tubuh Coh Tiansu sangat tinggi, tapi Bokoan-Koan lebih tinggi lagi, dia bisa mengelak, pena Coh Tiansu sama sekali tidak dapat mengenai sasarannya. Bokoan-Koan segera mundur sepuluh langkah, dia tertawa dan berkata. Lihat dengan jelas dulu, bila aku ingin melukaimu dengan senjata rahasia tidak perlu menunggu hingga saat ini, tadi kau berada di tempat terang dan aku berada di tempat gelap. Kau tidak dapat melihatku dengan jelas dan saat itu bila aku mau aku bisa menyerangmu. Coh Tiansu melibat kuasnya, dia tidak melihat ada jarum yang menempel di batu magnet itu, tapi di dadanya ada sisa-sisa tanah. Ternyata yang dilontarkan Bokoan-Koan adalah bulatan-bulatan tanah. Coh Tiansu terkejut, dalam hati dia berpikir, senjata rahasia keluarga Tong benar-benar sangat aneh, walau aku sudah bersiap-siap, tetap saja masih mengenai tubuhku. Bokoan-Koan tertawa dan berkata, maafkan aku atas kata-kata yang sudah ku ucapkan. Sekarang aku yakin kau adalah putra Coh Kim Sang. Baiklah, kau mau membuat perhitungan apa lagi denganku? Dengan ragu Coh Tiansu bertanya. Kau bilang malam itu yang menyerangku dengan jarum beracun bukan kau. Tapi aku percaya empat hari yang lalu kau juga merebut kudaku, apakah itu adalah dirimu? Bokoan-Koan terpaku, segera dia tertawa terbahak-bahak, kau bilang aku berhutang nyawa dan hutang benda. Aku tidak bisa bayar hutang nyawa, untung saja kau percaya yang ingin mencabut nyawamu waktu itu bukan aku. Bila berhutang barang aku bisa bayar. Tapi harus ada bukti aku tidak mau disalah sangka lagi. Kata Coh Tiansu. Aku tidak tahu di mana kau menyembunyikan kudaku, tapi bila kau ingin bukti dan saksi itu tidak sulit. Siapa yang bisa menjadi saksi butong tiang lo, Yeu Hicu kata Bokoan-Koan. Kau bilang aku merebut kudamu di Hoasan, orang yang terluka di bawah pedang Kielek-Biang yaitu Yeu Hicu. Bukankah dia sudah mundur dari dunia persilatan? Mengapa dia bisa tahu? Jawab Coh Tiansu. Memang benar, 10 tahun lebih dia tidak turun dari gunung bu. Tong, tapi hari itu dia kebetulan sedang berada di Hoasan ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan bu Tong dan pergi ke Hoasan. Coh Tiansu masih ragu. Apakah aku sudah salah melihat orang tapi aku yakin orang itu adalah dia. Bila kakak beradik pasti akan ada perbedaannya, tidak ada yang benar-benar mirip. Coh Tiansu tertawa dingin dan berkata. Kau pura-pura bingung, Yeu Hicu benar-benar menyaksikannya dan malah sempat bertarung denganmu, bila bukan karena kesalahanku, kau sudah mati dibunuhnya. Kata Bokoan-Koan. Kalau begitu kau pernah menolongku, aku benar-benar tidak tahu balas budi. Maaf, tapi kau membuatku bingung, sepengetahuanku, Yeu Hicu dan ayahmu bersahabat, dia mau membunuhku, mengapa kau malah menolongku? Kata Coh Tiansu. Bila aku tahu dia adalah Yeu Hicu dan kau adalah Gin Ho, aku tidak akan membantumu. Bokoan-Koan tertawa dan berkata. Ternyata kau belum tahu jelas identitas kedua belah pihak, mungkin kau melihat perempuan itu cantik maka kau menolongnya, benar-benar membuatku kagum tapi sayangnya perempuan itu malah mencuri kudamu. Coh Tiansu tampak marah dan berkata. Kau balas air susu dengan air tuba kau berani bilang bahwa perempuan itu bukan dirimu. Bokoan-Koan menjawab dengan serius, memang bukan aku dia berkata lagi. Kau pikir lima butong tiang lo sangat benci kepada Kialek Beng, jadi yang kau katakan tadi tentu bukan pura-pura karena Kialek Beng lah aku dibenci oleh Yeu Hicu. Sebenarnya setelah merebut kudamu aku harus pergi, apakah kudamu adalah kuda yang bagus? Coh Tiansu berkata, walaupun kuda itu bukan kuda yang terbaik tapi bila sehari bisa menempuh jarak sepanjang dua ratus itu sudah cukup. Kata Bokoan-Koan. Benar, bila mempunyai kuda mengapa harus berjalan kaki? Kata Coh Tiansu dengan dingin, mana aku tahu semua siasatmu. Jarak dari sini dengan Hoasan hanya tiga hari bila ditempuh dengan berjalan kaki, bila menunggang kuda, sehari pun kau sudah sampai di sini, bila aku adalah perempuan yang akan ditangkap oleh Yeu Hicu, mengapa aku masih berada di sini? Coh Tiansu tidak dapat menjawab, dia hanya menatap Gin Ho. Bokoan-Koan berkata lagi, apakah hal itu sudah terjadi empat hari yang lalu? Benar, ketua Hoasan-Pai pun dibunuh pada hari itu juga. Coh Tiansu tidak dapat menjawab, dia hanya menatap Gin Ho. Bokoan-Koan berkata lagi, apakah hal itu sudah terjadi empat hari yang lalu? Benar, ketua Hoasan-Pai pun dibunuh pada hari itu juga, kata Coh Tiansu lagi. Berita yang kau dapat sangat cepat, mungkin berita ini bukankah sendiri yang mendengar. Bokoan-Koan tertawa dan berkata, Kau mencurigaiku sebagai pembunuh ketua Hoasan-Pai, kata Coh Tiansu. Kau masih belum mampu untuk membunuh dengan tangan sendiri, tapi kau adalah orang yang membantu pembunuhnya. Bokoan-Koan tertawa. Kau punya pikiran seperti itu, orang-orang Hoasan dan Yeu Hicu pun pasti berpikiran seperti itu. Terima kasih kau sudah memberitahuku, aku harus meninggalkan Hoasan semakin jauh semakin bagus. Coh Tiansu menatapnya, wajahnya terlihat ragu dan dia berkata, Apakah kau benar-benar bukan perempuan itu? Apakah kau belum merasa jelas? Tidak perlu terburu-buru aku memang harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini, tapi kau masih mempunyai kesempatan untuk menelitinya dengan jelas. Coh Tiansu menatap Bokoan-Koan dengan melotot, sepertinya dia sudah tahu perbedaannya. Kata Bokoan-Koan. Apakah kau sudah melihatnya dengan jelas? Wajahku mempunyai satu kelebihan dibandingkan perempuan itu. Ucap Coh Tiansu. Benar, wajahmu ada tahilalat berwarna merah, tapi Bokoan-Koan tertawa. Kau curiga bahwa tahilalat ini palsu. Kau boleh menyentuhnya, maka kau kan tahu ini palsu atau bukan. Wajah Coh Tiansu menjadi merah dengan dingin dia berkata, Kita sedang membicarakan masalah yang serius. Aku pun serius, kau sudah percaya bahwa aku bukan perempuan itu? Jadi dia, dia adalah, dia adalah Ciciku. Jawaban ini membuat Coh Tiansu bertanya-tanya lagi. Aku dan cirimu tidak mempunyai hubungan apapun, mengapa dia mau mencelakaiku? Tanya Coh Tiansu. Bokoan-Koan malah balik bertanya. Apakah aku juga mempunyai alasan untuk membunuh atau mencelakaimu? Coh Tiansu tidak menjawab, tapi dalam hati dia menganggap karena Kielek-Bieng bermusuhan dengan ayahnya dan Bokoan-Koan. Aku tahu bagaimana pendapatmu tentang diriku, tapi kau hanya tahu sebagian saja. Bokoan-Koan sepertinya ingin mengatakan sesuatu tapi akhirnya dia berkata, Ini adalah masalahku, tidak ada hubungannya denganmu, kau pun tidak perlu tahu. Akanku beritahu kepadamu bahwa pemikiranmu salah, aku tidak berniat mencelakai keluarga Coh. Kata Coh Tiansu. Terima kasih, tapi aku masih ingin tahu, mengapa cicimu ingin mencelakaiku? Bila aku tahu alasannya, aku akan membantu, bila bukan karena terpaksa aku tidak akan membalas dendam kepada cicimu. Aku percaya kepada kata-katamu, aku pun berterima kasih kepadamu, tapi aku tidak dapat memberitahumu karena aku sendiri pun tidak tahu alasannya. Kata Coh Tiansu. Kalian adalah kakak beradik, mengapa kau tidak tahu sepertinya kau salah perkiraan, kau mengira dia mau berunding. Denganku sebelum bertindak, kau salah. Memang aku dan dia adalah saudara kembar, dari kecil terus bersama, sejak dia menikah, aku dan Kielek Bieng bersembunyi di tempat terpencil, kami tidak pernah bertemu lagi. Dia seperti berpikir, tiba-tiba dia berkata, Apakah pek tohsan? Coh Tiansu pun tidak tahu di mana letak gunung itu, kemudian dia bertanya, Kau mengatakan gunung apa? Di mana itu pikiran koan-koan sepertinya sedang kacau, dengan ringan Coh Tiansu bertanya, Siapakah kakak iparmu? Wajah bok koan-koan langsung berubah menjadi dingin dan berkata, Kau terlalu banyak ingin tahu. Bok koan-koan tertawa lagi dan berkata, Apakah kau masih mau membuat perhitungan denganku? Coh Tiansu sudah berjanji kepada Yeuhicu, Dia akan menangkap kembaran Ginho dan perempuan yang berdiri di hadapannya adalah Ginho, Tapi dia dengan perempuan yang ditemui di Hoasan tidak sama. Coh Tiansu tampak ragu, dia harus mempercayai Ginho berapa banyak. Tapi paling sedikit dia tidak berniat jahat kepadaku, Aku tidak boleh membuat masalah dengannya. Bok koan-koan menjadi diam, kemudian dia tertawa. Kau tahu, banyak orang ingin membunuhku, Tapi hanya kau yang tidak boleh membunuhku. Karena belum tentu kau bisa membunuhku. Bok koan-koan menjadi diam, kemudian dia tertawa, Kau tahu, banyak orang ingin membunuhku, Tapi hanya kau yang tidak boleh membunuhku. Karena belum tentu kau bisa membunuhku. Kata Chow Tiansu. Memang benar, ilmu meringankan tubuhmu lebih tinggi dari diriku, senjata rahasiamu pun lebih hebat dari diriku bila kau mau membunuhku, tentu itu hal yang mudah, tapi aku tidak mengerti mengapa hanya aku yang tidak boleh membunuhmu. Bila aku terus hidup, akan sangat berguna untukmu, Chow Tiansu merasa aneh dan bertanya. Kau berguna untuk apa? Apakah kau tahu mengapa ayahmu dan Kie Lek Beng bermusuhan? Aku ingin tahu lebih detil, kata Chow Tiansu. Baiklah, aku akan memberitahumu, ibu tirimu adalah istri Kie Lek Beng. Sebenarnya Chow Tiansu sudah tahu, tapi dia mendengar sendiri dari mulut Bok Koan Koan, masih membuatnya terkejut. Bok Koan Koan tertawa dan berkata, Karena aku, Kie Lek Beng berpisah dengan istrinya, tapi dia tetap tidak dapat melupakan istrinya, bila di dunia ini tidak ada diriku, istri Kie Lek Beng tidak akan menikah dengan ayahmu. Walaupun sudah menikah dengan ayahmu, pasti akan direbutnya kembali, karena itu bila kau mau menjadi anak yang berbakti, kau harus mendoakan aku panjang umur. Alasan Koan Koan malah membuat Chow Tiansu tertawa tapi setelah dipikir-pikir kata-katanya masuk akal juga Chow Tiansu berkata, Bila kau hidup terus di dunia ini, apakah kau akan menjamin Kie Lek Beng tidak akan membuat susah ayahku? Bok Koan Koan menarik nafas dan berkata, Posisiku di hati Kie Lek Beng tidak seperti istrinya aku tidak dapat menjaminnya tapi kau juga harus tahu, di dunia tidak ada seorang perempuan pun yang mau meninggalkan laki-laki yang dia cintai. Apalagi dia pernah telah mengorbankan segala galanya. Chow Tiansu pun merasa tidak enak hati, dalam hati dia berpikir, dia benar-benar mencintai Kie Lek Beng, mungkin sebenarnya dia tidak mau ditakdirkan menjadi perempuan cabul, mungkin dia mencintai laki-laki itu, tapi laki-laki itu tidak mencintainya, dia tahu dia tidak berarti apa-apa di hati laki-laki yang dia cintai dan ini membuatnya uring-uringan. Kata Bok Koan Koan. Aku tidak dapat menjamin dia tidak akan mencari ayahmu, dia selalu curiga istrinya bermain belakang dengan ayahmu sewaktu mereka masih menjadi suami istri. Sekarang istrinya sudah menjadi ibu tirimu, antara dia dan keluargamu tidak akan bisa berdamai, aku tidak dapat melarangnya merebut kembali istrinya tapi aku pun akan membuatnya tidak mudah mencapai apa yang dia inginkan. Tunggu dulu ada apa? Kita bukan teman, tapi tujuan kita sama, apakah itu benar memang benar, lalu kenapa? Aku minta bantuanmu, membantuku berarti membantu ayahmu juga, apakah kau mau? Kalau benar-benar bisa membantu ayah, kenapa tidak? Bok Koan Koan mengeluarkan sebuah botol kecil dan berkata, mudah sekali kau ambil sedikit bubuk ini dan masukkan ke dalam teh dan suruh Kielek Beng minum, dia tidak akan mencari ayahmu lagi. Ini racun apa? Tenanglah, ini tidak akan membuat Kielek Beng mati. Keracunan, hanya memusnahkan ilmu silatnya. Ini adalah racun buatan keluargaku, namanya Sukutsan, racun ini terdiri dari dua macam obat lebih dasyat dari racun keluarga Tong. Walaupun tubuh orang itu seperti besi, bila sudah meminumnya dia tidak akan mempunyai tenaga lagi. Coh Tiansu tertawa dan berkata, sepertinya terdengar sangat mudah, bagaimana caraku meracuni dia? Jawab Bok Koan Koan. Kau tidak akan bisa meracuni dia tapi kau bisa menyuruh orang lain meracuni dia. Kata Coh Tiansu. Ilmu silat Kielek Beng lebih tinggi dari ayahku, sekarang dia adalah pesilat nomor satu, bagaimana aku bisa menyuruh orang lain meracuni dia? Orang itu pun akan dibunuh oleh Kielek Beng. Jawab Bok Koan Koan. Walaupun Kielek Beng tahu bahwa orang itu akan membunuhnya, dia tidak akan membunuh orang itu. Siapakah dia tanya Coh Tiansu. Dia adalah putri Kielek Beng. Coh Tiansu tertawa terbahak-bahak dan berkata, pikiranmu terlalu jauh. Apakah putrinya mau meracuni dia? Kau minta bantuannya, dia pasti akan mau. Kau beritahu semua ini demi ayahnya, dia pasti akan mau. Coh Tiansu menggelengkan kepalanya dan tertawa kecut dan berkata, mengapa kau punya pikiran aneh-aneh, pasti otakmu ada penyakit, bila tidak kau pasti sok pintar. Kata Bok Koan Koan. Mungkin bukan aku yang sok pintar tapi kau yang pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh bagaimana tanya Coh Tiansu. Pura-pura tidak mengetahui isi hati orang lain. Coh Tiansu dibuat tertawa oleh Bok Koan Koan dan dia berkata, aku hanya tamu di keluarga Kie, dengan nona Kie tidak mempunyai hubungan apapun, aku sudah memberitahumu. Tanya Bok Koan Koan. Apakah benar hanya sebagai tamu biasa? Mengapa kakeknya mau menolongmu? Apakah kau berani mengemukakan alasanmu? Kata Coh Tiansu. Bila aku mengatakannya kau pasti tidak akan percaya, lebih baik kau sendiri saja yang mengira-ngira. Bok Koan Koan tertawa dingin dan berkata, aku tidak main-main denganmu, jangan kira karena ilmu silat ayahmu tinggi maka tidak takut kepada Kie Lek Beng. Kau akan menyesal nanti. Kata Coh Tiansu. Tapi caramu ini tidak dapat dijalankan. Belum melakukannya mana bisa tahu tidak akan bisa dilakukan. Ngomong pulang pergi akhirnya kau tetap memaksa aku melakukannya, Coh Tiansu mulai merasa kesal. Kata Bok Koan Koan. Melihat dirimu, aku jadi tidak mengerti, kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Tadi aku berkata sampai mana? Oh ya, sampai mengapa kakeknya begitu baik kepadamu. Aku paling tahu seorang Kie Yan Gan, dia tidak akan mau menolong orang tanpa sebab, mungkin dia sudah tahu bahwa cucunya mencintaimu. Seorang perempuan selalu mau melakukan apa yang diminta oleh laki-laki yang dia cintai, apalagi kau bertujuan menolong ayahnya, bukan membunuh ayahnya, aku jamin tak akan mau. Dia tidak mendengar kata-kata Coh Tiansu lagi, botol Sukutsan langsung dia lempar ke arah Coh Tiansu dan dia langsung lari. Terpaksa Coh Tiansu mengambil botol itu. Dari jauh Bok Koan Koan berteriak. Cepat ke rumah Kie, cari Nona Kie dan bersama-sama pergi ke ibu kota, dengarkan kata-kataku dan kau tidak akan salah langkah setiba di ibu kota kalian munculah di tempat keramaian, Kie Lek Dieng akan mencari putrinya. Kau jalankan rencanaku dan jangan bocorkan rahasia ini. Kau pun harus melarang lima butong tiang lo untuk membalas dendam kepadanya, begitu ilmu silatnya musnah, kau antar dia pulang, belum habis bicara Bok Koan Koan sudah menghilang. Walaupun tenaga dalam Ginho tidak begitu dalam, tapi semenjak ikut dengan Kie Lek Dieng kemajuannya cukup pesat. Coh Tiansu melihat botol yang dipegangnya dan dia tertawa kecut. Dia mulai merindukan Hiat Kun, walaupun tahu bahwa Hiat Kun mempunyai seorang yang dia sukai, tapi dia tetap ingin bertemu Hiat Kun. Tapi dia lebih khawatir kepada ayahnya, dia menganggap rencana Bok Koan Koan sangat tidak masuk akal, dia tidak mau kembali lagi ke rumah Kie, karena waktu tempuhnya untuk ke ibu kota akan lebih lama lagi. Dia ingin membuang Sukutsan itu, tapi setelah dipikir-pikir Sukutsan sangat sulit didapat, asal tidak untuk melukai orang, disimpan pun tidak ada salahnya. Karena sudah terlalu banyak hal yang sudah terjadi, baru sekarang ini dia baru bisa mendinginkan kepalanya, dia pun baru ingat harus mencari seekor kuda. Di Leng Pau dia sudah mencari kuda, tapi tidak ada yang cocok. Sekarang gak akan ke kota Bok Hoan, kota yang lebih besar dari Leng Pau untuk mencari kuda. Dari sana ke Bok Hoan jaraknya kurang lebih 80 km, bila berjalan kaki menghabiskan waktu setengah hari dan Coh Tiansu sudah bisa tiba di kota itu. Baru saja dia berjalan satu jam, sudah menemui hal yang tidak disangkanya. Pada saat dia melewati sebuah gunung kecil, tiba-tiba di bawah pohon dia menemukan seekor kuda yang tidak ada tuannya dan di pohon itu terselip sepucuk surat dan tertera namanya di amplop surat itu. Benar-benar menghindari kecurigaan. Mendengar lagu sedih. Si Luman Rubah sekarang memberikan seekor kuda. Apa yang akan terjadi? Bab 11 Dengan gagah menolong gadis cantik dengan keralicik menipu. Mengikuti ibu angkat. Memasuki perangkap orang jahat. A menolong gadis cantik di tengah jalan. Begitu surat itu dibuka, sudah tercium wangi yang sangat manis. Hurufnya merah mencolok, ternyata ditulis oleh pensil alis yang sudah dibubui oleh pemerah pipi. Cohtian Su terkejut, dia takut wangi itu mengandung racun, segera dia mengatur nafas untuk berjaga-jaga. Setelah agak lama tidak terasa ada hal aneh, baru dia berani membuka surat itu dan mulai membaca. Surat itu terdiri dari dua baris kalimat. Aku mewakili ciciku menggantikan kuda yang dicuri. Segera cari nona Kie dan bersama-sama pergi ke ibu kota. Tidak ada nama pengirimnya, tidak perlu ditanyakan lagi, yang menulis adalah Gin Ho, Bok Koan Koan. Dalam hati Cohtian Su berpikir, Gin Ho bergerak sangat cekatan dan dia sudah membawakanku seekor kuda, seperti Tau Kher berpikirku saja. Tapi dia sudah mengambil keputusan, walaupun dia merasa berterah nakasih untuk kebaikan Gin Ho, tapi dia tidak mau mengubah rencana semula dalam hati dia berpikir. Kuda ini datang tepat pada waktunya dia mewakili kakaknya menggantikan kuda untukku, jika aku menerimanya rasanya wajar-wajar saja dan tidak perlu merasa malu, aku tidak berjanji apapun kepadanya bila bertemu dengannya lagi, dia pun tidak berhak marah-marah kepadaku. Kuda itu tidak kalah dengan kudanya yang hilang itu, awalnya dia mengira Boko An-Ko An akan menunggunya di tempat pemberhentian berikutnya dan bila bertemu dengannya akan membuat Cohtian Su pusing lagi. Tapi setelah berjalan beberapa hari, Cohtian Su ternyata tidak bertemu dengannya. Dia mencarikan kuda untukku, dia pun pasti akan mencari kuda untuk dirinya sendiri, mungkin dia juga terburu-buru pergi untuk mencari Kiai Lek Beng dan dia akan segera juga pergi ke ibu kota pikir Cohtian Lu, dia sudah cukup pusing tidak mau berpikir yang macam-macam lagi. Dia tidak mencari Kiai Su Giok, dia tidak tahu bahwa Kiai Su Giok pun sudah ke ibu kota. Ternyata setelah Ting Po pulang, dari mulutong To An-Yu dia tahu bahwa Wehtian Hoan sudah pergi ke ibu kota. Dia secara sembunyi-sembunyi meninggalkan rumah, dia pun mencuri kuda kesayangan kakeknya. Suatu kali ketika dia sedang menempuh perjalanan, ada orang yang berada di belakang mengikutinya. Karena dia ingin cepat-cepat sampai, jadi dia menempuh jalan pintas, di jalan itu tidak ada orang, hanya ada dia dan orang yang sedang mengikutinya. Orang itu bertubuh kurus, dahinya seperti mempunyai tanduk, begitu melihat orang itu, walaupun dia tidak mempunyai kesalahan, perasaan yang timbul adalah rasa tidak suka. Dalam hati Kiai Su Giok tertawa dingin, mungkin karena melihatku hanya sendiri jadi dia mengejarku. Sengaja dia mulai berjalan perlahan-lahan. Tapi di luar dugaan orang itu melewatinya, dan hanya meliriknya sebentar. Kiai Su Giok kecewa, dalam hati dia berpikir, Orang itu sangat aneh, bila dia bukan penjahat pasti dia bukan orang baik bak. Untung dia tidak menganggah, bila tidak aku akan menhajam ya sekalian melampiaskan kekesalanku. Baru saja dia berjalan beberapa langkah, orang itu sudah kembali lagi dan di sisinya sudah bertambah satu orang lagi, perawakan temannya itu kebalikan dari dia, sangat pendek dan gendut. Mereka berdua begitu saja lewat di depan Kiai Su Giok, tapi tidak terjadi sesuatu. Hanya pada waktu mereka lewat, mereka terus menatap Kiai Su Giok dan tertawa. Ini membuat Kiai Su Giok menjadi marah, dan bertanya, kalian mondar-mandir, apa tujuannya? Yang kurus berkata, Jalan ini untuk umum, aku ingin berjalan ke sini ya akan lewat sini, mau ke sana ya ke sana, mengapa kau melarangku? Yang pendek berkata, aku ingin tertawa ya tertawa, kau bukan seorang gadis, mengapa mesti merasa risih? Ternyata Kiai Su Giok telah belajar mengubah wajahnya, keterampilan ya ini didapat dari tingpo, sekarang dia sedang menyamar menjadi seorang laki-laki muda yang tampan. Kira-kira sudah berjalan sejauh lima kilometer, tiba-tiba terdengar bunyi derap kuda. Yang datang adalah orang tadi juga, sekarang sudah bertambah lagi dengan seorang pelajar. Kuda Kiai Su Giok walaupun kuda itu kuda kesayangan kakeknya karena sudah tua bila dibandingkan dengan tiga ekor kuda itu, kecepatannya jauh berbeda. Ketiga ekor kuda itu segera mengurung Kiai Su Giok, dengan dia marah dan berkata, apakah kalian mencari gara-gara? Orang seperti pelajar itu mahir menunggang kuda, dia meloncat ke depan dan berkata, dia sangat wangi. Aku tidak tega memukul pemuda yang begitu tampan. Kiai Su Giok marah dan mengayunkan pecut kudanya. Pecut itu bukan pecut biasa, pecut itu berasal dari Tibet, terbuat dari rotan dan direndam ramuan sangat lama, kemudian baru dikeringkan. Pecut itu pun terbungkus oleh kawat yang sangat kuat dan lurus. Pecut itu bernama Ting Co Apian, pecut tular rotan. Ting Co Apian diberikan oleh orang-orang Dalai Lama dari Tibet kepada Kiai Yang Gan. Begitu Kiai Yang Gan berumur 50 tahun dia sudah tidak memerlukan senjata itu lagi dan Ting Co Apian diberikan kepada Kiai Su Giok. Dia mengayunkan pecut ke arah si pelajar, tapi si tinggi langsung menggerakkan tangannya menjepit pecut itu dengan dua jarinya, ternyata si tinggi kurus itu tangannya terlatih ilmu silat jari besi. Bila golok atau pedang biasa pasti akan putus karena dijepit oleh jarinya. Untung aku tidak kena, kata si tinggi kurus sengaja. Mempermainkan Kiai Su Giok, dan jari-jarinya sudah mengerahkan tenaganya, bila pecut itu adalah pecut biasa pasti sudah putus menjadi dua, tapi karena itu adalah Ting Co Apian, jarinya tidak dapat merusak pecut itu. Kata pelajar itu sambil menolehkan kepalanya, aku telah salah lihat, dia bukan laki-laki si tinggi kurus yang tidak dapat memutuskan pecut itu, dia memakai tenaga telapak tangan ingin menarik Kiai Su Giok turun dari kudanya. Perubahan dari pihak Kiai Su Giok pun sangat cepat, dia mengulurkan pecut itu dan segera meloncat dari punggung kuda, di tengah udara dia berputar dan mendekati si tinggi kurus, dan langsung menendangnya. Si tinggi kurus tidak menyangka kaki Kiai Su Giok bisa begitu kuat, begitu Kiai Su Giok mengulurkan pecut itu, si tinggi kurus ingin menangkap pecut Kiai Su Giok, tidak disangka kaki kiri Kiai Su Giok sudah menendang mengenai pundaknya dan dia segera berteriak, kali ini dia tidak pura-pura, sekarang kaki kanan Kiai Su Giok sudah menyusul menendang lagi dan si tinggi kurus sudah jatuh dari kudanya, Kiai Su Giok ingin merebut kudanya, tapi tangannya tidak sampai. Kuda itu sudah lari, walaupun dia tidak mendapatkan kuda itu tapi pecutnya sudah kembali ke tangannya. Waktu itu si pendek tepat lewat di depan Kiai Su Giok, dia berkata, Lotoa, kau sudah salah lihat, dia bukan seorang pemuda yang tampan, dia adalah seorang gadis yang cantik, kami berikan gadis cantik ini untukmu. Kiai Su Giok sangat marah mendengar kata-kata si pendek, dia berkata, kentut kau dan langsung mengayunkan pecutnya. Kuda si pendek terus berlari dan pecut itu melilit ke kaki kudanya, walaupun tidak ditarik oleh Kiai Su Giok, tapi kuda itu hanya dapat berlari di tempat. Kiai Su Giok segera menahan pecut itu dan si pendek pun turun dari kuda dengan meloncat, dia meloncat sangat jauh. Seperti sebuah bola daging yang bisa memantul dan melewati kepala Kiai. Su Giok lalu turun di belakangnya. Kiai Su Giok tidak bisa melihat ke belakang tubuhnya, tapi dia merasakan bahwa si pendek ada di belakangnya, dan sedang bersiap-siap memegang kakinya. Kiai Su Giok sudah tidak mempunyai waktu untuk merebut kuda di ahahnya bisa berbalik tubuh berhadapan dengan dipendek. Pecutnya yang masih melilit di kaki kuda itu terlepas dan dibawa lari oleh kuda itu. Si pendek tertawa dan berkata, Hei gadis cantik, kau menahanku di sini untuk apa? Aku tahu di tempat ini ada sebuah adat kebiasaan menarik laki-laki untuk diajak kawin, tapi aku tidak percaya bahwa kau yang begitu cantik akan suka kepadaku, bila kau ingin menarik laki-laki untuk dijadikan suami, kau harus memilih kakak tertuaku. Kiai Su Giok tidak ada waktu bersilat lidah dengannya, dia mencabut pedang dan menusuk ke arah si pendek, segera si pendek dibuat kalang kabut oleh Kiai Su Giok. Dalam hati Kiai Su Giok sedikit tergetar, dia merasa orang-orang ini terlihat seperti pesilat tangguh, aku tidak boleh mengubar amarah sendiri, aku harus tenang. Begitu hatinya sudah tenang, dengan cepat serangannya berhasil melukai si pendek. Si pendek berteriak. Gadis liai, aku serahkan padamu, aku akan tidur. Dia mengelak pedang Su Giok dan langsung menjatuhkan tubuhnya. Senjata si pendek adalah pisau pendek dan pisau panjang, dia berbaring hanya untuk berpura-pura menyerah, tapi ternyata gerakannya lebih lincah pada saat dia berbaring. Beberapa kali Su Giok hampir terkena senjatanya. Terlihat tubuh si pendek seperti bola, semua tubuhnya berlepotan oleh tanah, tapi dia bisa meloncat kapanpun, walau bagaimanapun senjatanya menyerang yang terkena hanya tanah, tubuhnya tidak terkena. Kie Su Giok dipaksa mundur oleh si pendek. Si tinggi kurus sudah berdiri, sambil mengurut-urut lukanya dia menyaksikan pertarungan itu, dia hanya luka ringan, tapi wajahnya merah karena menahan marah. Kata si pelajar itu. Loh Sem, kau sudah mendapatkan pecut ting cao apian, itu adalah benda yang langka, apakah kau tahu asal usul pecut itu? Aku tahu kata si tinggi kurus. Kata si pelajar. Kau jangan marah-marah, kau terluka sedikit tapi mendapatkan benda yang berharga, dagang semacam ini sulit didapat jawab si tinggi kurus. Aku tahu itu, tapi, sepertinya kau sangat membela perempuan itu. Kata pelajar itu dengan marah. Mana mungkin? Kita adalah Kim Leng Sem Eng, tiga pendekar dari Kim Leng. Meskipun gadis itu sudah tidak sopan kepada kita tapi kita pun tidak boleh berbuat tidak sopan kepada seorang perempuan. Si kurus tertawa dan berkata, Lo Ji, hati-hati, jangan potong kaki gadis itu, nanti si cantik berubah menjadi Dewi Kuan Im yang tidak punya kaki kata si pendek. Loto A, kau jangan khawatir, aku akan memberikan gadis yang cantik dan sempurna untukmu. Kiai Sugiyok sangat marah dan berkata, apakah kentut kalian? Sudah habis. Segera Kiai Sugiyok mengubah posisinya, jurus Wanyo Kim Pulyan Hoan Tui, burung Wanyo menendang berturut-turut, dikeluarkan, jurus ini membuat si pendek yang tadinya tenang-tenang sekarang menjadi kalang kabut. Jurus ini baru dipelajari oleh Kiai Sugiyok, walaupun belum sempurna tapi bisa mengatasi jurus si pendek, yaitu jurus T. Tong Tu, gerak pisau bawah tanah. Jurus T. Tong Tu adalah jurus pisau yang khusus menyerang bagian bawah, tapi Wanyo Kim Pulyan Hoan Tui juga khusus bisa mengatasi jurus T. Tong Tu, si pendek sekarang tidak bisa mengalahkan Kiai Sugiyok, malah tubuhnya harus berguling-guling di bawah. Si pelajar sangat terkejut, dalam hati dia berpikir, ilmu silat keluarga Kiai memang luar biasa, kelihatannya aku harus turun tangan. Belum habis pikirannya, pisau si pendek sudah ditendang oleh Kiai Sugiyok dan terbang ke udara, dia ingin menendang pisau yang satu lagi, tiba-tiba sudah dihalangi oleh sebuah kipas, tubuh Kiai Sugiyok hampir hilang keseimbangannya dan si pendek pun sudah terguling beberapa meter. Yang menghalangi Kiai Sugiyok adalah si pelajar, dia menghibas-ngibaskan kipas emasnya dan berkata, aku ingin mencoba ilmu silat keluarga Kiai, Loji, Losem, kalian hanya boleh menonton, tidak boleh membantu, nanti orang-orang akan menertawakan kita. Kata si pendek. Bila Lotoa sendiri yang turun tangan pasti tidak akan membutuhkan bantuan kami, nona ini begitu cantik, bila didapatkan sendiri oleh kakak tentu lebih bagus. Hati Kiai Sugiyok bergolak marah, tapi dia pun terkejut. Pantas mereka berdua memanggilnya kakak, karena gerakan ilmu silat yang dikeluarkannya tadi lebih tinggi dari mereka, tapi umurnya belum mencapai 30 tahun, panggilannya malah terbalik, yang muda menjadi kakak tertua, yang tua malah menjadi lausan. Si pelajar itu menutup kipasnya, dengan lembut dia berkata, silakan keluarkan seranganmu. Kau sudah tahu identitasku, mengapa berani masih berlaku tidak sopan? Kata si pelajar itu. Semenjak tadi aku belum pernah bicara tidak sopan kepadamu, mereka berdua adalah orang yang kasar, harap nona mau memaafkan mereka. Kau sudah tahu salah, mengapa masih tidak mau pergi? Kau yang menyerang mereka dulu, pantas bila mereka tidak sopan kepadamu. Dengan tawa dingin Kiai Sugiyok berkata, sebenarnya aku juga ingin memukulmu, mulutmu terlalu lancang. Si pelajar pura-pura terkejut dan berkata, apanya yang lancang? Aku hanya bilang kau harum, apakah itu berasal dari tubuhmu? Ini adalah pujian, mengapa kau malah mau memukulku? Seru Kiai Sugiyok. Kurang ajar segera dan menyerang, si pelajar itu mengelak dan tertawa. Aku belum pernah melihat seorang gadis yang begitu tidak tahu aturan, tapi aku akan menjelaskan kepadamu, nona Kiai, kau sudah memukul dua saudaraku, bila kau bukan cucu Kiai yang gan aku tidak akan memaafkanmu, tapi karena kau adalah cucu Kiai yang gan aku. Harus balas kekalahan ini. Bila tidak orang lain akan menertawakanku, jangan kau kira aku takut kepada kakekmu. Kiai Sugiyok sudah menyerang tujuh jurus bertutur-turut, tapi semua bisa dihilangkan oleh si pelajar, sambil bertarung dia masih bisa bicara, agaknya ilmu silat orang itu lebih tinggi dari Kiai Sugiyok. Aku pun tidak ingin membuatmu susah, aku hanya ingin kau mengikutiku pulang, aku akan menulis surat untuk kakekmu asal kakekmu sendiri yang minta maaf untuk Kiai Lek Beng, aku akan melepaskanmu, kata si pelajar itu. Kiai Sugiyok tertawa dingin dan berkata, siapa kau? Tidak pantas bicara tidak sopan tentang kakeku pelajar itu tertawa dingin dan berkata, kaketmu tidak mau minta maaf pun tidak apa-apa, asal dia bisa membebaskanmu dari tanganku. Sepertinya dia sudah menganggap Kiai Sugiyok adalah saudaranya, Kiai Sugiyok sangat marah dan berkata, kau mau menangkapku, itu tidak mudah. Segera dia mengeluarkan serangan mengadu jiwa, dia sudah bertekad, sama-sama terluka atau sama-sama mati, karena itu jurusnya sangat cepat seperti kilat. Kata si pelajar, hati-hati dengan jarimu kipas yang tadi tertutup sudah dibuka, kipas itu mengkilat, ternyata kipas itu terbuat dari tulang baja, pinggiran kipas penuh dengan pisau kecil yang tajam. Tusukan pedang Kiai Sugiyok ke arahnya dikibaskan begitu saja olehnya kipas itu menempel pada pedang dan membelokkan arahnya ke atas, gerakan ini membuat Sugiyok terkejut, tenaganya tidak dapat mengikuti kehendaknya, tenaganya malah dipinjam oleh lawan sebagai alat, tampaknya dia harus cepat-cepat melepaskan pedang dan menarik tangan bila tidak jari-jarinya akan terkelupas. Si pelajar agaknya ingin cepat-cepat menyelesaikan pertarungan, serangannya seperti angin topan. Kiai Sugiyok tahu dia tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini, maka dia meloncat mundur sejauh beberapa meter dan bersiul. Kuda yang ditungganginya adalah kuda yang bagus dan sudah dilatih oleh kakeknya sangat mengerti kemauan majikannya begitu mendengar siulan Kiai Sugiyok dia segera datang menghampiri Sugiyok. Dengan lincah Sugiyok mundur dari kalangan itu, dia ingin cepat meninggalkan tempat itu. Karena si pendek dan si kurus tidak berada di atas kuda, maka dia bisa dengan cepat melarikan diri. Tapi dia masih terlambat, si pelajar sudah melepaskan panah dari kipasnya. Panah itu berasal dari tulang kipas, hanya saja ujungnya tidak tajam. Walaupun ujungnya tidak tajam tapi sangat kuat, terdengar suara PUSS dan kuda yang ditunggangi oleh Sugiyok terjatuh dan langsung mati, ternyata panah itu dilepaskan ke arah kepada kepala kuda. Waktu itu tiba-tiba terdengar ada suara kereta kuda, jalan di gunung itu sebenarnya jarang ada yang lewat, tidak disangka saat itu bisa ada kereta mewah yang lewat. Siapa yang berada di dalam kereta? Tidak ada yang bisa melihat hanya terdengar suaranya. Anak HOO, siapa yang berkelahi di sana? Suara itu seperti suara perempuan setengah bayar. Yang dipanggil anak HOO adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, bajunya terbuat dari sutera putih, sepatunya terbuat dari kulit beruang. Jubahnya yang berbunga sekali dilihat akan langsung tahu bahwa dia seorang yang jago menulis, jago silat dan juga anak orang kaya. Tapi pemuda itu menjadi kusir dari perempuan setengah bayar itu. Dilihat-lihat kedua ekor kuda yang menarik kereta adalah kuda dari bibit tunggul dan sangat mahal. Jawab pemuda itu. Sepertinya ada tiga orang perampok sedang menodong seorang pemuda. Kedua perampok lainnya sedang menunggu, yang bertarung adalah perampok yang bersenjata kipas, pemuda itu tidak dapat mengimbanginya. Kata perempuan separuh bayar itu. Dari mereka bertiga ada yang menggunakan kipas. Tentu mereka bertiga adalah Kim Leng Sem Eng. Sampaikan kepada mereka, tidak boleh mengeroyok yang lebih lemah, dan sampaikan kepada yang tertua, bahwa aku yang bertanya bagaimana bisa terjadi hal ini. Si kurus dan si pendek tertawa terbahak-bahak, dan berkata, nenek tua datang dari mana? Mengapa tahu julukan kami? Kau, anggap kami adalah pelayanmu, huh berani-beraninya bertindak sombong. Pemuda itu marah dan berkata, siapa kalian, berani menghina ibuku setelah berkata langsung dia mencakar ke arah si tinggi. Si kurus sudah mengeluarkan ting coapian dan tertawa. Aku baru dapat barang yang mahal ini, aku belum sempat mencoba, baiklah kau jadi kelinci percobaanku saja. Segera dia mengayunkan pecut itu, walaupun dia disebut Losem, tapi dia sangat berpengalaman dalam bertarung, dia memandang sebelah metu kepada pemuda itu, karena di tangan pemuda itu tidak ada senjata, dia berpikir dia pasti akan menang. Pemuda itu sangat lincah, begitu pecut menggulungnya ujung pecut itu malah diinjak dan tangannya menarik. Hanya dalam sekejap metu, ting coapian sudah berpindah tangan, si tinggi terkejut segera dia pun mengeluarkan pisaunya. Pemuda itu tertawa dingin dan berkata, apa itu kim leng seming? Menjadi pelayan di rumahku pun. Belum tentu pantas. Sekarang si pendek pun ikut menyerang dengan jurus T. Tong Tu, dia menyerang kaki si pemuda. Pemuda itu mengambil pecut yang sudah direbut dari tangan si kurus, segera dia mengayunkan pecut itu, tapi ilmu silat si pendek lebih tinggi dari si kurus, biarpun dia dapat menghindari pecut itu, dia tetap tidak dapat mendekati pemuda itu. Walaupun Kiai Sugiyok dalam keadaan bertarung, tapi dia masih sempat melihat sebentar-sebentar, dan dia sangat terkejut. Kira dia memainkan pecut lebih hebat dariku, kata kakek yang mengetahui tentang ting coap yang tidak banyak, apalagi yang bisa menggunakannya, mengapa pemuda itu bisa mahir menggunakannya begitu dia memegang pecut itu. Bahkan lebih mahir dariku? Dia belum selesai berpikir, terlihat pisau si tinggi sudah lepas dari tangannya. Kata pemuda itu. Pecut ini adalah barang mahal, kau tidak dapat memakainya, jadi tidak dapat menyalahkan pecut ini. Dia memecut ke arah si tinggi, bajunya langsung robek dan di tubuhnya tertinggal bekas lecutan. Mereka berdua segera lari kabur. Kata si pemuda itu. Kembali pecut sudah melilit kaki kanan si tinggi dan menariknya. Si pendek melihat ada kesempatan segera membantu temannya menyerang ke arah kaki pemuda itu. Tapi gerakan pemuda itu lebih lincah, pecut ditarik dan diulur, si tinggi sudah terjatuh dan terguling ke arah si pendek dan menghalangi kedua pisau si pendek. Si pendek dengan cepat menarik pisaunya dan marah, kau terlalu menghina dia ingin memapah si tinggi tapi tidak bisa, ternyata kakinya sudah ditotok oleh pemuda itu. Pecut diayunkan lagi ke arah si pendek tapi matanya terus menatap si tinggi dan berkata, kau sudah tidak sopan, harus minta maaf dulu, baru aku akan melepaskanmu. Dia juga menghimpit si pendek hingga jatuh terguling-guling ke bawah, dan dia berkata, kau pun sama. Si pendek marah dan berkata, to aku, maafkan aku, kau. Dia ingin kakak besarnya bertarung dengan pemuda itu, ternyata sudah terjadi perubahan lagi. Si pelajar itu bukan takut kepada pemuda itu, walau ilmu silatnya sangat tinggi, belum tentu bisa mengalahkan pemuda itu. Yang dia takuti adalah perempuan yang duduk di dalam kereta kuda, walau dia tidak tahu siapa perempuan itu, tapi setidaknya dia tahu bahwa perempuan itu pasti orang yang sangat menakutkan, karena itu dia tidak dapat berkonsentrasi, yang tadinya menang pada saat bertarung dengan Sugiyok, malah jadi berimbang. Begitu si tinggi dikalahkan oleh pemuda itu, si kakak pun tidak dapat menolongnya, terpaksa dia melepaskan panah lagi. Sebenarnya dia tidak ingin melukai Sugiyok, tapi dia terpaksa melakukannya. Sekali bergerak tiga panah sudah keluar. Apakah Kiai Sugiyok akan terluka atau mati? Dia sudah tidak peduli lagi. Pemuda itu sedang memukul si pendek dan si pendek terguling-guling di bawah. Tapi dia belum berhasil menotok si pendek. Tiba-tiba terdengar suara panah yang dilepaskan. Walaupun pecut itu cepat tapi sudah tidak dapat menolong Kiai Sugiyok lagi. Terdengar tiga kali bunyi demtingan, tiga anak panah jatuh di depan Sugiyok begitu juga dengan tiga butir mutiara dan berbareng mutiara itu jatuh di iljepan Sugiyok. Nyonya yang berada di dalam kereta seperti tidak melihat gerakan Sugiyok, berkata, Anak hao, pungutlah mutiara-mutiara itu. Ibu, tidak perlu dipungut lagi, kata pemuda itu. Nyonya itu tertawa dan berkata, Kau jangan malas, aku tidak mau kehilangan mutiaraku. Kiai Sugiyok terpaku dan segera sadar langsung dia mengembalikan mutiara itu kepada pemuda itu. Awalnya pemuda itu terlihat ragu akhirnya dia mau menerimanya dan berkata, Terima kasih. Kau sudah menolongku, seharusnya aku yang berterima kasih kepadamu, kata Kiai Sugiyok. Ketiga mutiara itu bisa menghalangi tiga panah, dan mutiara-mutiara itu tidak rusak, dapat ditebak bagaimana tingginya tenaga dalam nyonya itu. Dalam hati Kiai Sugiyok berpikir, kata pamanting, bila tenaga dalam sudah tinggi, daun dan bunga pun bisa melukai bahkan membunuh orang, kupikir selama ini yang paling mahir hanya kakek, begitu aku lahir kakek sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan, sepertinya nyonya itu hampir sama hebatnya seperti kakek, apakah dia sudah berusia 50 tahun? Dengan gemetar pelajar itu bertanya, Siapakah Ciam Pue ini? Apakah aku bisa bertemu dengan Anda? Aku sudah menyuruhmu berhenti, kau malah hampir melukai orang, apakah kau mau bertarung denganku? Si pelajar itu berkata, Aku tidak berani, aku berharap bisa bertemu dengan nyonya. Nyonya itu tertawa dingin dan berkata, Ternyata kau sangat ingin tahu siapa aku ini, baru mau menghentikan pertarungan, baiklah, kita bertemu sekali. Nyonya itu membuka tirai, metuk Kiai Sugiyok menjadi bercahaya. Ternyata dia adalah nyonya setengah bayah yang berpakaian sangat mewah dan tusuk kondinya pun, terbuat dari emas dihiasi dengan mutiara berbentuk bunga, dia juga memakai rok panjang yang berlipat. Dia terlihat sangat anggun tapi agak sedikit genit, dalam hati Kiai Sugiyok berpikir, bila tadi tidak melihatnya menggunakan senjata, pasti tidak akan disangka sebagai istri seorang pejabat. Kiai Sugiyok masih meragukan identitas nyonya itu, si pelajar pun tampak hanya bengong. Begitu tirai dibuka terlihat ada sebuah lukisan panjang disulam dengan gambar seokot unta. Apakah kalian sudah tahu siapa kami ini? Tanya pemuda itu. Apakah to aku adalah siyaoyapak tohsan, gunung unta putih? Dia tidak berani bertanya kepada nyonya itu, hanya berani bicara kepada pemuda itu. Pemuda itu tertawa dan menjawab. Lumayan juga pengetahuanmu. Si pelajar tiba-tiba menampar pipinya sendiri dan berkata, Aku tidak tahu bahwa Ubun Hujin yang datang, aku berdosa. Kali ini Kiai Sugiyok malah bengong, dia terkejut sekaligus tidak senang. Kakeknya adalah pesilat nomor satu di dunia ini tapi Kim Leng Semeng sama sekali tidak peduli, kepada nyonya ini dia malah sangat ketakutan. Ubun Hujin ini berasal dari mana? Ilmu silatnya tidak setinggi kakek, apakah dia bisa mengalahkan kakek? Nyonya itu melihat si Lotoa begitu hormat kepadanya, dia sangat puas dan berkata, Seharusnya aku menghukumu, tapi kau sudah tahu bahwa kau salah dan sudah memukul dirimu sendiri. Aku akan memaafkan kalian. Si pendek sudah membantu si kurus membuka totopnya, mereka berjalan menghampiri Lotoa. Begitu mendengar permintaan maaf kalian, sekarang kalian baru boleh pergi. Mereka langsung menghampiri nyonya itu. Si pelajar itu marah dan berkata, kalian mengapa tidak sopan? Dia langsung berlutut kepada Ubun Hujin. Mereka berdua pun dengan cepat berlutut kepadanya itu, mereka mengikuti Lotoa menampar pipi mereka sendiri dan berkata, kami yang bersalah, maafkan kami kalian pergilah kata Ubun Hujin. Setelah mereka pergi, pemuda itu berkata, Seku Ubun bernama H.O.O., siapa nama Toako? Apakah pecut ini milikmu? Kata Kiae Sugiyok. Si Ku Kiae bernama Giyok, pecut itu memang milikku, dia menghilangkan nama Sunya karena nama itu adalah nama perempuan, bila nama Giyok laki-laki pun banyak yang memakainya. Tapi Ting Coapian adalah senjata yang jarang ada, ditambah lagi Si-nya adalah Kiae, bila orang sering berkelana di dunia persilatan, dia akan tahu dan menghubung-hubungkannya dengan Kiae Yang Gan. Kiae Sugiyok pun sempat memikirkan hal ini, tapi karena ibu dan nak ini adalah dewa penolongnya, maka Sugiyok tidak ingin membohongi mereka, di lain pihak dia pun bangga bisa menjadi cucu Kiae Yang Gan, mengubah nama boleh-boleh saja, tapi tidak untuk mengubah marga. Dia sudah siap bila Nyonya itu bertanya tentang hubungannya dengan Kiae Yang Gan. Tapi Nyonya itu hanya tertawa dan berkata, Kiae Siowya, kau masih begitu muda, tapi ilmu silatmu lumayan juga. Kelihatannya Ubun Hujan tidak tahu bahwa dia adalah seorang gadis. Wajah Kiae Sugiyok menjadi merah dan berkata, bila bukan karena bantuan dari Chiampoe, mungkin aku sudah mati, dipuji oleh Chiampoe membuatku malu saja. Kata Ubun Hujan. Jangan terlalu merendahkan hati, mereka bertiga adalah posilat tangguh, apalagi si Lotoa, bila aku tidak membantu kau ditambah lagi anakku pun belum tentu bisa mengalahkannya. Mereka bertiga sebenarnya tidak terlalu jahat, tidak merampok dan juga tidak membunuh orang. Mengapa Tuong Kiae bisa bermusuhan dengan mereka? Jawab Sugiyok. Aku tidak kenal dengan mereka, juga tidak tahu julukan mereka adalah Kim Ieng Sem Eng. Ubun Hujan menjelaskannya. Lotoa itu bernama Cheng Jaoyang, yang pendek adalah Lo Ji bernama Lok Hang, yang tinggi adalah Lo Sem bernama Lucu Kau. Tanya Ubun Hujan lagi. Kau tidak mengenal mereka, mengapa mereka mencari ribut denganmu? Aku pun tidak tahu, jawab Kiae Sugiyok. Karena nyonya itu tidak menanyakan identitasnya, maka Kiae Sugiyok pun tidak dapat bercerita. Kata Ubun Hujan. Orang yang berkecimpung di dunia hitam dan pernah belajar ilmu silat, yang mereka cari adalah, pertama, senjata yang langka. Kedua, kuda yang bagus. Mungkin dia melihat pecutmu hingga ingin memilikinya. Begitu dia mengatakan kuda yang bagus, Kiae Sugiyok langsung mencari kudanya yang sudah mati. Sengaja Ubun Hujan bertanya. Kiai Eng, di mana kudamu dengan sedih Kiae Sugiyok berkata. Dibunuh oleh perampok itu. Kiae Sugiyok menjadi sedih mengatakan tentang kudanya. Kata Ubun Hujan. Aku mempunyai obat yang bagus, bisa mengobati orang juga mengobati kuda. Coba aku akan lihat apakah kudamu masih bisa ditolong. Kiae Sugiyok sangat berharap kudanya bisa ditolong. Begitu melihat, Ubun Hujan berkata. Sayang kudamu terluka otaknya dan sudah mati. Kuda ini adalah kuda unggulan. Walaupun sudah sedikit tua, tapi bila dibandingkan dengan kuda biasa, dia masih unggul. Jawab Kiae Sugiyok dengan tawa kecut. Dari kecil kuda ini sudah berteman denganku, karena aku tidak mau berpisah dengannya, maka aku membawanya, tidak ku sangka dia akan mati di sini. Kata Ubun Hujan. Kau kehilangan kuda yang bagus, mau mencari kuda yang lain pun akan sulit, sepertinya kau pun ingin cepat-cepat pergi, apakah benar? Kiae Sugiyok mengangguk. Kata Ubun Hujan. Sayang kudaku hanya ada dua, bila tidak aku akan memberikan satu untukmu, dia bertanya lagi, Kiae Eng, kau mau ke mana sebenarnya? Jawab Kiae Sugiyok. Aku mau ke ibu kota, tapi tidak tergesa-gesa, hanya sudah berjanji dengan teman untuk bertemu di ibu kota, dia sudah pergi lima atau enam hari yang lalu, aku takut bila dia tidak bertemu denganku, dia akan pergi begitu saja. Kata Ubun Hujan. Kau tidak perlu khawatir, kami kebetulan akan pergi ke ibu kota, bila kau mau ikut, ikutlah bersama kami. Kiae Sugiyok tampak ragu dan berkata, kita baru berkenalan, aku takut menganggu kata Ubun Hujan. Benar, kita memang baru bertemu, tapi kita bukan tidak kenal sama sekali. Walaupun pengalaman Kiae Sugiyok di dunia persilatan tidak banyak, tapi Kiae Sugiyok tidak tahu siapanya itu, dia terlihat sangat misterius. Tapi pasti dia bukan orang jahat, bila tidak dia tidak akan mau membantuku. Segera Kiae Sugiyok tertawa dan berkata, aku berhutang budi kepada kalian, sekarang harus menyusahkan kalian lagi, itu sangat tidak pantas. Ubun Hujan tertawa dan berkata, Kiae Eng, aku lihat kau adalah seorang pendekar muda, mengapa perilakumu seperti seorang gadis? Kita sangat cocok, mengapa kau begitu sungkan? Di rumah kita bisa mengandalkan orang tua, bila di luar kita mengandalkan teman, mungkin suatu hari. Nanti aku akan minta bantuan kepada mu. Ubun Hujan tertawa dan berkata, bila Kiae Siowya tidak keberatan, kalian berdua jadilah saudara angkat yang berbeda sih, bagaimana menurutmu? Usul ini datang secara tiba-tiba dan tidak pernah terpikir oleh Kiae Sugiyok pertama, dia berhutang budi kepada mereka, kedua, Kiae Sugiyok pun menyukai ibu dan anak ini, ketiga, dia ingin cepat-cepat tiba di ibu kota untuk mencari Wilye Tian Hoan. Dalam keadaan seperti ini dia tidak mempunyai banyak waktu untuk berpikir, akhirnya dia setuju umur Ubun Hujan lebih tua empat tahun darinya, dia dan Ubun Hujan dengan memberi pai, hormat, sebanyak delapan kali, setelah itu dia memanggilnya Toh Ako, kemudian berlutut kepada Ubun Hujan dan memanggilnya Gibo, ibu angkat. Ubun Hujan sangat senang dan berkata, anakku, aku tidak mempunyai hadiah untukmu, bunga mutiara ini akan kuberikan untukmu, kata Kiae Sugiyok. Hadiah ini terlalu mahal, aku tidak berani menerima. Aku memberikan hadiah ini bukan tanpa alasan, tadi aku menjatuhkan panah Kinlo Toa dengan mutiara ini. Mutiara ini bolehkah simpan untuk kenangan nanti kau bisa memberikannya kepada menantuku? Ubun Hujan tertawa dan berkata, ibu sangat teliti, hadiah untuk menantu pun sejak sekarang sudah dipersiapkan. Wajah Kiae Sugiyok menjadi merah karena takut mereka curiga, dia jadi menerimanya. Dengan tertawa Ubun Hujan berkata, mulai saat ini hubungan kita adalah ibu dan anak. Biarlah Toa kamu yang menjadi kusir, kau temani aku saja. Kiae Sugiyok baru tahu mengapa Ubun Hujan ingin Kiae Sugiyok menjadi saudara angkat anaknya karena Ubun Hujan tidak mau dicurigai oleh orang lain. Kiae Sugiyok sangat senang karena Ubun Hujan tidak tahu bahwa dia adalah seorang perempuan, kata Ubun Hujan. Kau tidak perlu sungkan, Toa kamu jadi kusir karena kedua ekor kuda itu sangat menurut kepadanya. Kiae Sugiyok duduk di dalam kereta benar saja kereta itu ditarik dengan kuda yang berlari dengan cepat dan mantap. Sepanjang jalan mereka mengobrol hal-hal yang biasa begitu Kiae Sugiyok menanyakan Pek Tohsan berada di mana? Segera dia menjawab. Pek Tohsan sangat jauh, berada di Tibet, aku memberitahumu pun kau belum tentu tahu, ayah angkatmu bernama Lui, kami punya seorang anak dan itu adalah kakakmu. Dia tidak pernah ke selatan, Kali ini aku membawanya ke ibu kota untuk melihat-lihat karena kami mempunyai keluarga yang baru pindah ke ibu kota. Dalam hati Kiae Sugiyok berpikir, Pantas kakek tidak mengenal keluarga Ubun karena mereka tinggal sangat jauh. Tapi Kiae Sugiyok merasa aneh dan dia bertanya, Apakah ayah angkatku adalah suku bangsa Han? Ubun Hujan tertawa dan berkata, Apakah kau melihat kami memakai baju aneh maka kau mengira kami adalah suku bangsa Tibet? Ubun Hujan berkata lagi, Nenekmu yang ayah angkatmu adalah orang Tibet, tapi mereka lebih senang beristri orang Han, maka kami seperti bangsa Han. Dia hanya bercerita sedikit mengenai keluarganya tentang dunia persilatan sepatah kata pun dia tidak bercerita. Kata Sugiyok, Sejak kecil ayah dan ibuku sudah meninggalkanku, Aku diajar ilmu silat oleh kakek dan pelayan tua keluarga kami. Dalam hati Sugiyok berpikir, kakek sudah mengundurkan diri jari dunia persilatan, kecuali beberapa orang teman, yang lain tidak pernah dia ceritakan. Bila ibu angkat menanyakannya aku tetap harus bercerita. Di luar dugaan Sugiyok, Ubun Hujan sama sekali tidak bertanya-tanya dia hanya berkata, di dunia persilatan banyak orang aneh, mungkin kakekmu sudah bosan dengan kehidupan yang ramai dan dia ingin menenangkan diri, dia pun tidak menanyakan nama kakeknya. Kereta kuda berjalan sangat cepat, hari kedua mereka sudah tiba di pinggiran Wang Ho. Kata Ubun Hujan. Kita bisa melihat keindahan sungai Wang Ho dari tempat tinggi tapi sayang kita tidak punya waktu untuk menikmatinya. Tapi kita bisa berjalan lebih lambat untuk melihat-lihat gunung dan dataran yang rendah. Mereka menggulung tirai dan melihat pemandangan indah di luar. Kiai Sugiyok merasa sangat senang karena dia sudah mulai merasa bosan berada di dalam kereta terus. Tiba-tiba terdengar bunyi derap kuda, ternyata di persimpangan jalan itu ada lima orang yang sedang menunggang kuda dengan cepat. Kata Ubun Hujan. Di sini adalah persimpangan dari tiga provinsi, mereka berjalan begitu terburu-buru sepertinya mereka orang-orang dunia hitam. Tanya Kiai Sugiyok, dari mana kau bisa tahu? Kata Ubun Hau. Karena ini adalah persimpangan tiga provinsi, pemerintah daerah. Sering menimpakan tanggung jawab kepada masing-masing daerah. Kata Kiai Sugiyok. Kali ini kau salah lihat karena dari pakaian mereka dapat dipastikan bahwa mereka adalah kaum pendekta tu. Kata Ubun Hujan Hau. Siapapun mereka, kita jalan terus jangan urusi mereka. Tiba-tiba seorang Tosu yang berada di paling belakang berkata, Apakah kalian lihat siluman perempuan itu? Yang satu lagi berkata, Mengapa siluman itu bisa muncul di sini? Apakah kita, dia takut didengar orang, suaranya semakin kecil, kata-kata yang di belakang tidak terdengar lagi. Kiai Sugiyok adalah orang yang bisa ilmu silat, telinganya sangat tajam walaupun suara mereka tidak besar, Tapi semua terdengar oleh Kiai Sugiyok. Kata Ubun Hau. Mereka sudah tidak sopan, apakah kita harus memberi pelajaran keadaan mereka? Ubun Hujan menggelengkan kepala dan berkata, Kita bukan takut kepada mereka, Pertama aku hanya cemas kepada sifat pemarahmu, Bila sudah mengatakan hal yang tidak baik pasti akan membuat keributan. Kedua, adikmu juga buru-buru ingin ke ibu kota, Jangan karena masalah kecil, perjalanan kita jadi terganggu. Terpaksa Ubun Hau menjalankan keretanya lagi, Tapi lima Tosu itu malah mendekat mereka dan menghadang kereta kuda itu. Apakah kalian mau merampok? Tanya Ubun Hau. Kelima Tosu itu melihat bahwa dia adalah si Oya yang kaya. Mereka pun terkejut, Tosu yang agak tua berkata, Kami adalah Tosu Hoasan, bukan perampok. Apakah kalian ingin minta makan? Tanya Ubun Hau. Kami juga bukan ingin meminta makan. Lalu kalian mau apa? Maafkan kami, kami ingin, ingin apa? Cepat katakan saja. Melihatmu membawa pedang sepertinya kau pun orang persilatan, Kata Tosu itu. Bila benar, lalu mau apa Tosu itu bertanya lagi. Siapa orang yang berada dalam kereta apa maksudmu? Tanya Ubun Hau. Anak Hau, beritahu saja kepada mereka kata Ubun Hujin. Kata Ubun Hau. Dia adalah ibuku dan masih ada adikku, Mengapa kau tanya-tanya matanya melotot, Bila mereka tidak sopanda akan segera bergerak. Apakah kami bisa bertemu dengan adik dan ibumu? Ubun Hau marah dan berkata, Jangan tidak sopan kepada ibuku. Kata Ubun Hujin. Tanya kepada mereka, Mengapa harus bertemu dengan ku jawab Tosu itu? Siaoya jangan marah, Kami adalah Tosu, Perempuan dan laki-laki adalah sama di matuk kami. Kami akan sopan kepada ibumu. Kata Ubun Hau. Kalian adalah Tosu, Mengapa harus bertemu dengan ibuku? Kami adalah murid Hoasan, Kali ini diperintahkan untuk turun gunung oleh ketua kami. Untuk mencari seorang perempuan yang ada hubungannya dengan perkumpulan kami. Ada hubungan apa tanya Ubun Hujin? Jawab Tosu itu dengan ragu-ragu. Ketua tidak menjelaskan penyebabnya, Kami juga tidak tahu. Kiai Sugiyok mengintip dari dalam, Dalam hati dia berpikir, Kelihatannya dia tahu hanya tidak mau mengatakannya, Mengapa keluarga Pek Tohsan yang jauh bisa ada kaitannya dengan Hoasan Pai? Tian Kuan Tojin dan Tian Hian Tojin berteman dengan kakeknya, Bila antara Hoasan Pai dengan keluarga Pek Tohsan ada perselisihan, Mereka pasti akan memberitahu kakeknya. Kakek sering bercerita tentang orang-orang terkenal di dunia persilatan, Mengapa tidak pernah mendengar nama Ubun Hujin? Apakah mereka benar mencari ibu angkatku? Terdengar Ubun Hao bertanya, Kau mencurigai ibuku? Kami hanya akan bertemu sebentar dan akan menjelaskan apa sebabnya. Kata Ubun Hao, Aku dan ibuku baru datang dari Tibet, Di mana Hoasan pun kami tidak tahu, Kami pun tidak tahu bagaimana bisa ada hubungan dengan Hoasan Pai, Kata Tozu itu. Kita sama-sama orang persilatan, Aku adalah seorang Tozu biar bagaimanapun, Ijinkan kami bertemu dengan Nyonya. Tanya Ubun Hujin, Apakah kalian pernah bertemu dengan perempuan itu? Beberapa hari yang lalu kami pernah bertemu dengannya karena tidak dapat mengejarnya, Tugas kami tidak dapat diselesaikan. Kata Ubun Hujin. Baiklah, kita temui mereka. Anak Giyok, kau pun ikut keluar, Nanti mereka akan curiga bila kau tidak keluar. Tozu itu menyuruh temannya yang lain turun dari kuda, Karena itu adalah Kara yang sopan menghadapi orang. Kedua belah pihak saling melotot, Seperti keluar hawa ingin membunuh. Ubun Hujin seperti kebingungan, Karena ditatap oleh lima pasang mata. Ada satu Tozu berteriak siluman yang, Jangan semelarangan bicara kata Tozu yang lebih tua. Tanya Ubun Hujin. Yang kau sebut siluman itu apakah yang dia maksud siluman perempuan? Tozu tadi menjawab, Benar. Apakah kalian sudah melihat dengan jelas? Apakah aku adalah siluman perempuan itu? Tanya Ubun Hujin. Tozu tua itu tampak ragu dan tidak langsung menjawab, Dalam hati dia berpikir, Wajahnya sama tapi Kara berpakaiannya tidak sama, Sikapnya pun tidak sama walaupun ilmu meringankan tubuhnya sangat tinggi. Dia pun tidak akan dengan cepat sampai ke sini. Perempuan ini sangat anggun dan kaya, Siluman perempuan itu tidak mungkin bisa menirunya. Tidak benar, Tidak benar katanya. Apa yang tidak benar kata Ubun Hujin? Maaf, kami salah mengenali orang. Dengan tertawa dingin Ubun Hujin berkata, Ternyata aku mirip dengan siluman perempuan itu, Hari ini aku baru tahu. Kata Ubun Hao. Apakah kalian akan pergi begitu saja? Aku sudah minta maaf kata Tozu itu. Aku mau kalian menampar diri sendiri sebanyak lima puluh kali Dan berlutut hingga kepala menyentuh tanah sebanyak sepuluh kali. Tozu yang pemarah itu berkata, Murid Hoasan hanya bisa dihukum oleh ketua, Tidak terima hukuman dari siluman. Belum habis kata-kata Tozu itu, Ubun Hao sudah berada di depannya. Tozu itu bernama Leng Xiao, Dia adalah murid Tian Ki Tojin, Begitu dia tahu Ubun Hao ada di depannya Langsung memutar tubuhnya dan menangkap Ubun Hao untuk dibanting Tapi Ubun Hao lebih cepat menangkapnya dan lebih telengas membantingnya. Terdengar suara kereta dan tangan Leng Xiao sudah patah. Tozu yang lebih tua ingin menolongnya tapi sudah terlambat dan Leng Xiao sudah terbanting ke tanah. Tozu yang agak tua adalah murid Tian Ki An, Ilmu silatnya lebih tinggi dari Leng Xiao, Dia bernama Leng Hai, Dia melihat Ubun Hao begitu telengas dia pun mulai marah. Segera Leng Hai berkata, Bocah kecil, kau berani melukai orang, Aku akan menghadapimu. Jarinya segera ditekuk berbentuk kait dan mencengkram bunda Ubun Hao. Ubun Hujin yang berada di pinggir melihat pertarungan ini berkata, Itu adalah ilmu silat Loasan yang bernama Leng Xiao Jiu, Cakarnaga. Kiai Sugiyok merasa aneh, Rumah mereka begitu jauh, Mengapa bisa tahu jurus dari Hoasan, Yaitu Leng Xiao Jiu? Leng Xiao Jiu adalah salah satu dari tiga jurus ilmu silat Loasan yang paling dasyat. Murid-murid Hoasan bila tidak bertemu dengan musuh kuat, Mereka tidak akan mengeluarkan jurus ini, Kiai Sugiyok pernah mendengar cerita ini dari kakeknya. Ubun Hujin seperti tahu pikiran Kiai Sugiyok dan berkata, Hoasan Pai adalah perkumpulan besar, Walau kami tinggal di tempat jauh, Tapi kami pun tahu ilmu mereka yang paling dasyat. Sepertinya dia tidak khawatir putranya bertarung dengan musuh yang kuat. Kata Ubun Hao. Leng Xiao Jiu milik Hoasan memang bagus, Tapi Tosu Busuk ini belum sempurna menguasai semua jurus ini. Sambil bicara dia sudah menghindari tiga jurus Leong Yao Jiu, Dia malah balik menyerang Ling Hai, Dia tahu bahwa serangan itu sangat liai, Dia merebah jurus serangannya dan ini adalah jurus mematikan yang bernama Ngero Sengkoan, Kepalan Tangan Lima Arah. Jari Ubun Hao Menusuk ke arah Tenggorokan Leng Hai. Leng Hai sudah bertekad bertarung untuk hidup dan mati, Dia sudah tidak memikirkan untuk melindungi dirinya sendiri, Dia terus menyerang, Dia bertarung sepertinya, Dia sudah siap untuk mati bersama. Dengan tertawa dingin, Ubun Hao berkata, Mau mengadu nyawa, Baru saja bisa ilmu silat sedikit sudah begitu sombong, Kau seperti mimpi di siang hari bolong. Ubun Hao pun merebah jurusnya lagi, Jarinya diganti menjadi telapak tangan, Kecepatannya tidak dapat dilukiskan. Segera dua telapak tangan bentroh, Leng Hai seperti lilin yang ditiup angin bergoyangan, Tenaga telapak Ubun Hao tidak berubah posisi tubuh sedikit pun, Dia berteriak. Berlutut tangannya ditarik dan menekan pundak Leng Hai. Leng Hai mundur beberapa meter dan muntah darah, Tapi dia tetap tidak mau berlutut. Kata Ubun Hao. Siapa yang tidak mau berlutut, Aku akan bunuh orang itu. Tosu yang pertama dibanting adalah Leng Xiao, Karena sudah retak dan patah tulang tangannya sekarang, Dia kesakitan hingga berguling-guling di tanah, Sambil menahan sakit dia berkata, Hoa San Pai tidak pernah akan mau dihina dia bangun dan berusaha melawan, Tapi dia sudah kehabisan tenaga dan roboh. Di antara mereka berlima, Yang paling tinggi ilmu silatnya adalah Tanda seru X, NGH, Tapi baru saja mengeluarkan lima hingga enam jurus, Sudah kalah. Sekarang yang tersisa hanya ada tiga orang, Walaupun tahu tidak bisa menahan serangan Ubun Hao, Mereka tetap maju terus, Mereka bertiga adalah murid Tianbuto Jin, Mereka mempunyai barisan Sem Chai Kiam Hoat, Siasat tiga pedang. Tiga pedang panjang seperti hujan menyerangnya. Mereka juga tidak melindungi diri lagi, Mereka maju begitu cepat membuat hati Kiai Sugiyok tergetar dan sekaligus terkejut. Dia ingin maju membantu, Tapi tiba-tiba terdengar suara pedang yang patah, Ternyata Ubun Hao sudah mengeluarkan pedangnya dan memotong hingga putus pedang mereka bertiga. Kiai Sugiyok tidak menyangka serangan Ubun Hao begitu cepat, Kiai Sugiyok mengira Ubun Hao akan membunuh mereka, Maka dia berleriat. To'ako, kau tidak boleh membunuh mereka tapi sudah terlambat, Ketiga Tosu itu sudah terkena sabetan pedangnya dan roboh. Hati Kiai Sugiyok merasa tidak enak, Tapi bila dilihat lebih teliti lagi mereka bertiga tidak terluka dan tidak keluar darah, Ubun Hao bertanya, Mengapa tidak boleh membunuh mereka? Aku mengira kau mau membunuh mereka, Ternyata kau hanya menotok jalan darah mereka. Pada saat itu Tosu Leng Hai sudah datang menyerang, Sambil bicara Ubun Hao mencengkram tulang pundak Leng Hai dan berkata, Aku sudah mengatakan bila tidak mau berlutut untuk minta maaf, Aku tidak akan melepaskan kalian. Aku yang paling tua, kau bunuh saja aku kata Leng Hai. Demi aku, tolong lepaskan mereka kata Kiai Sugiyok. Apakah kau kenal dengan Tosu-Tosu bau itu kata Ubun Hao? Aku tidak mengenalnya. Mengapa kau memela mereka tanya Ubun Hao? Tapi mereka adalah Tosu-Tosu dari Hoasan. Apakah Tosu-Tosu Hoasan tidak boleh dibunuh? Kiai Sugiyok tidak ingin mengatakan bahwa Hoasan Pai adalah teman kakeknya, Dia hanya berkata, Hoasan Pai adalah perkumpulan lurus, Harap beri kelonggaran kepada mereka. Bagaimana caranya? Tanya tanyakanlah kepada ibu angkat kata Ubun Hujin. Anak Hao, adikmu benar, Jangan karena masalah kecil harus sampai membunuh orang. Jawab Ubun Hao. Ibu, mereka sudah mengeluarkan kata-kata kotor dan menghinamu, Ini bukan masalah kecil. Kata Ubun Hujin. Aku pun tidak tahu. Mereka menganggapku sebagai siluman perempuan, Aku pun merasa aneh, Tapi sekarang mereka tidak perlu berlutut untuk minta maaf. Dia melemparkan tiga keping uang logam perak dan tepat mengenai tiga jalan darah Tosu-Tosu itu Dan totokan jalan darahnya segera dibuka oleh tiga keping uang logam itu. Lenghai sangat kagum melihat kemampuan nyonya itu. Dalam hati dia berpikir, Yang aku dengar siluman perempuan itu tidak mempunyai anak Walaupun dia sedikit genit, belum tentu dia ini adalah siluman itu. Lengsiau mengangkat tangannya yang sudah putus berjalan menghampiri mereka, Kata Ubun Hujin. Anak H.O.O., berilah obat kepadanya dan balutlah lukanya. Itu adalah obat buatan pek Tosan, khasiatnya sangat manjur. Lengsiau tidak melihat ibu dan anak itu lagi, Langsung berjalan menghampiri Lenghai, Dia berkata, Suheng, tolong sambungkan lenganku. Lenghai menatap Lengsiau, Dia merasa tidak enak hati maka dia pun berkata, Terima kasih, nyonya. Kami sudah mempunyai obat-obat jadi tidak perlu obat kalian lagi. Kero mengobati tulang yang patah ternyata sangat mahir Dalam waktu singkat tulang Lengsiau sudah tersambung dan segera diobati. Setelah selesai Kiai Sugiyok bertanya, Ibu angkatku bertanya, apakah kalian bersedia menceritakan hal sebenarnya? Tanyalah apa yang ingin kau ketahui. Yang bisa aku jawab pasti aku akan jawab, kata Lenghai. Ubun Hujan tidak menyuruh mereka berlutut untuk minta maaf ini pun sudah membuat mereka malu, dia pun tidak berani berbuat. Tidak sopan dan sombong lagi. Guruku adalah Tian Kuan Tojin, kata Lenghai. Bukankah Tian Kuan adalah ketua Hoa San? Benar, tapi guruku sudah meninggal, sekarang ini digantikan sementara oleh Tian Bu Tojin. Tanya Kiai Sugiyok. Kapan dan mengapa dalam hati dia berpikir, kakek dan Tian Hian Tojin adalah teman, bila ketua Hoa San Pai meninggal, Tian Hian Tojin pasti akan memberitahu kakek, kecuali hal ini baru terjadi. Bulan ini tanggal 3, jawab Lenghai. Tanya Kiai Sugiyok. Apakah kematian gurumu ada seseorang yang dicurigai? Jawab Leng Xiao dengan marah. Dia dibunuh oleh orang, yang kami kejar saat ini adalah siluman itu, dia patut dicurigai. Dia menatap curiga kepada Ubun Hujain bahwa dia adalah siluman itu, dalam hati dia berpikir, Ubun Hujain tidak pernah mengaku, lebih baik aku marahi dia saja. Kata Ubun Hujain. Sepertinya aku mirip dengan siluman perempuan itu, tanya Ubun Hujain lagi. Siapa nama siluman perempuan itu? Leng Xiao dan Lenghai tidak mau menjawab. Kata Ubun Hujain. Bila kalian tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan memaksa, kita sebut dia siluman perempuan saja. Ketua kalian dibunuh, apakah kalian pernah melihat pembunuhnya di Hoasan? Jawab Leng Xiao dengan metu melotot kepada Ubun Hujain, satu jam yang lalu sebelum bertemu denganmu. Tanya Ubun Hujain. Apakah kalian jelas melihatnya? Jawab Lenghai. Ilmu meringankan tubuhnya sangat tinggi, begitu kami menemukan jejaknya, dia sudah melepaskan senjata rahasia yang mengandung asap beracun. Dia melarikan diri dalam kabut asap itu, jujur bicara kami hanya sekilas melihatnya. Dia takut adiknya membuat masalah lagi, dia sendiri yakin bahwa Ubun Hujain bukan perempuan siluman itu. Tapi dia sudah dapat menebak hubungan di antara kedua orang itu sangat erat. Kiai Sugiyok tidak tahu identias perempuan siluman itu. Setelah mendengar mereka bercerita, hatinya kembali tenang, dia tertawa dan berkata, kalian hanya dengar dari orang lain dan tidak melihat jelas wajahnya, kalian bilang siluman itu wajahnya mirip dengan wajah ibu angkatku, ini hanya dugaan kalian saja. Kata Lenghai. Xiaoya memang benar karena kami ingin balas dendam hingga salah melihat orang, dia tidak ingin terjadi hal lain lagi. Asal tidak dihina itu sudah cukup, dia akan kembali segera kehoasan dan melapor, guru mereka akan memberi petunjuk. Leng Xiaoya mengerti maksud kakaknya, dia tidak mau melihat Ubun Hujain lagi, bila melihat kemarahannya akan muncul kembali. Kata Kiai Sugiyok. Mereka mengatakan satu jam sebelumnya bertemu dengan siluman itu, apakah mereka tidak salah? Leng Xiaoy dan Lenghai bersamaan menjawab, tidak salah Kiai Sugiyok tertawa terbahak-bahak. Leng Xiaoy dan Lenghai melihat Kiai Sugiyok tertawa menjadi aneh. Sejam yang lalu kami sedang bertarung dengan Kim Leng Semeng, perempuan siluman itu pasti bukan ibu angkatku, kata Kiai Sugiyok. Leng Xiaoy merasa aneh mengapa Kim Leng Semeng bisa berada di sana juga? Kata Kiai Sugiyok. Apakah kalian tidak mempercayai kata-kataku? Kami tahu kami sudah salah mengenal orang, maafkan kami sudah tidak sopan, kata Lenghai, Leng Xiaoy pun mengikuti dia minta maaf. Tidak apa-apa kata Ubun Hujan tersenyum. Terima kasih nyonya sudah mau berlapang dada dan tidak marah kepada kami, apakah bisa memberitahu nama kedua Xiaoy ini? Lenghai tidak berani langsung menanyakan nama dan si suami Ubun Hujan, maka dia bertanya kepada putranya. Ubun H.O. melihat ibunya dan Ubun Hujan mengangguk. Dengan dingin Ubun H.O. berkata, Aku tidak takut kalian akan balas dendam. Kalian dengan baik-baik margaku adalah Ubun namaku H.O. Kami ibu dan anak berasal dari Pektohsan, dia adalah adik angkatku, sinya Kiai bernama Giyok. Lenghai tertawa dan berkata, Kesalahan kami sudah dimaafkan. Aku mengucapkan banyak ikri makasih. Tiba-tiba dia bertanya kepada Kiai Sugiyok, Kiai Xiaoya, siapa nama ayahmu? Ayahku sudah lama meninggal, mengapa menanyakan nama? Ayahku jawab Kiai Sugiyok. Ubun H.O. sudah tidak sabar dan berkata, Ibuku sudah memaafkan kalian, mengapa masih banyak omong? Lenghai menjawab, Kami hanya merasa aneh, dia langsung berjalan. Dia berkata seperti itu malah membuat Ubun H.O. merasa curgia, dia berseru. Berhenti. Jawab Lenghai sambil membalikan tubuh. Siaoya ada pesan apa mengapa kau merasa aneh? Lenghai tampak keragu kemudian dia menjawab, Apakah Kiai Siaoya dan pesilat nomor satu Kiai Yanggan adalah satu keluarga? Jawab Kiai Sugiyok. Apakah ada si Kiai yang begitu terkenal? Aku baru pertama kali mendengarnya. Kata Lenghai. Kalau begitu, Kiai Siaoya dan keluarga Kiai tidak mempunyai hubungan apa-apa, sungguh sangat disayangkan. Kiai Sugiyok menjadi bengong dan bertanya, Apa yang disayangkan? Lenghai berkata lagi, Aku bertanya tentang satu orang lagi, orang itu adalah putra Chok Kim Sang, yaitu Chok Tiansu dari Yang Chiu, Apakah Siaoya kenal dengannya? Sengaja dia memperhatikan raut wajah Kiai Sugiyok. Kekasih Kiai Sugiyok bukan Chok Tiansu, tapi dia sangat memperhatikan Chok Tiansu, mendengar Lenghai menanyakannya, hati Kiai Sugiyok menjadi terkejut, dalam hati dia berpikir, Apakah sudah terjadi sesuatu kepada Chok Tiansu? Tapi dengan segera dia menjawab, Bila kenal dengannya bagaimana? Bila tidak kenal bagaimana juga? Bila tidak kenal tidak perlu dibicarakan lagi, terpaksa Kiai Sugiyok menjawab, Aku dan dia hanya bertemu satu kali, apakah ini termasuk teman juga? Bagaimana keadaannya sekarang? Pada waktu guruku meninggal, dia pun kehoasan untuk memberi ucapan bela sungkawa. Dia ingin ke ibu kota untuk mencari ayahnya karena ada berita buruk menyangkut keselamatan keluarganya. Dia tahu bahwa berita ini ada hubungannya dengan orang nomor satu di dunia persilatan, jawab Lenghai. Kiai Sugiyok ingin tertawa. Berita dunia persilatan menyebar sangat cepat, mungkin berita mengenai Chok Tiansu diserang di rumahku sudah sampai dihoasan dan dia mendengar dari gurunya. Chok Tiansu sudah diwanti-wanti oleh kakeknya untuk tidak menyebarkan berita ini, mungkin dia hanya menceritakannya secara singkat. Nyawa Chok Tiansu pun ditolong oleh kakeknya, mengapa keluarganya menjadi ancaman untuk keluarga Chok Tiansu? Belum habis berpikir, Lenghai berkata lagi, apakah Xiaoya tahu bahwa 20 tahun yang lalu, di dunia persilatan ada seorang penjahat besar bernama Kiai Lek Beng, dia adalah putera dari pesilat nomor satu di dunia persilatan. Dia sudah menghilang selama beberapa tahun, sekarang dia sudah kembali lagi ke dunia persilatan. Kudengar Kiai Lek Beng merasa dendam kepada Chok Kim Sang dari Iang Chiu, dia ingin membunuh seluruh keluarga Chok Kim Sang. Walaupun Kiai Sugiyok tidak pernah bertemu dengan ayahnya, tapi dari mulut kakeknya dia tahu bahwa nama ayahnya adalah Kiai Lek Beng, dia terkejut dan dia berpikir, bukankah ayahku sudah meninggal? Apakah dia bisa hidup kembali? Walaupun Chok Kim Sang masuk ke dalam 10 besar pesilat tangguh karena yang akan membunuhnya adalah Kiai Lek Beng, Chok Kim Sang pun susah melepaskan diri dari ancaman ini. Kiai Syaoya, bila kau adalah saudara dari keluarga Kiai Lek Beng aku ingin menasihati Kiai Lek Beng, lepaskanlah keluarga Chok. Sayangnya kau bukan keluarga Kiai Lek Beng, kata Lenghai. Kiai Sugiyok tertawa kecut dan berkata, yang sangat kau sayangkan, apakah mengenai hal ini? Apakah masih ada cerita lain yang ingin kau ceritakan kepada kami? kata Ubun Hujin. Lenghai tertawa dan menjawab, maafkan aku karena sudah terlalu banyak omong sehingga membuat nyonya merasa terganggu, sekarang aku pamit dulu. Ubun Hujin tertawa dan berkata, walaupun ceritamu itu tidak ada hubungannya dengan kami, tapi aku bisa menambahkan kabar yang bisa kuperoleh, aku tidak akan mengganggu kalian lagi, bila mau pergi, pergilah. Kelima tosu itu sudah pergi, hati Kiai Sugiyok masih tidak tenang. Dia berpikir, apakah ada orang yang namanya sama dengan nama ayahku? Orang ini membuat Hoa San Pai percaya bahwa Kiai Lek Beng bisa membunuh Chok Kim Sang, dia berpikir lagi, bila ayah memang benar-benar masih hidup dan mau membunuh keluarga Chok Kim Sang, aku harus bagaimana? Dia terus berpikir, tapi itu tidak mungkin, sebelum aku lahir ayah sudah meninggal, kakek dan pamanting selalu berkata seperti itu, bila ayah masih hidup, mengapa dia tidak pulang? Dia sangat bingung, di satu sisi dia ingin ayahnya hidup, di sisi lain dia takut apa yang diceritakan oleh lenghas semua itu adalah benar, kakeknya menolong Chok Tian Su karena ayahnya ingin membunuh Chok Kim Sang. Sewaktu dia masih dalam keadaan bingung, terdengar Ubun Hao berkata, tosu-tosu itu ternyata ilmu silatnya biasa-biasa saja, tapi dia senang bercerita berlebihan, membuat orang ingin tertawa. Kata Ubun Hu Jin, Kau selalu memberi komentar yang tidak benar, aku tidak merasa cerita mereka itu menggelikan. Ibuka selalu mengatakan bahwa setiap perkumpulan mempunyai ilmu silat tunggulan, mana yang dia sebut sebagai pesilat nomor satu itu. Dia membalikan tubuh dan berkata kepada Su Giok, adik Giok, bukan aku menghina keluarga Kiye, aku hanya tidak percaya bahwa di dunia ini ada pesilat nomor satu, apakah kau percaya? Jawab Kiye Su Giok. Aku pun tidak percaya, tosu-tosu bau itu tahu apa. Yang mereka sebut keluarga Kiye itu, mungkin ilmu silatnya lebih tinggi dari gurunya, mereka kira itu adalah ahli silat nomor satu. Aku percaya mungkin ayah angkatlah yang layak menyandang julukan orang nomor satu di dunia persilatan. Ubun Hao tertawa dan berkata, kau belum pernah bertemu dengan ayahku, mana bisa tahu kata Kiye Su Giok. Ilmu silat ayah angkat memang belum pernah kulihat tapi ilmu iku kakak lebih tinggi dari tosu-tosu itu, dan ilmu silat ibu angkat lebih tinggi dari to aku, menurutku ilmu silat ayah angkat pasti lebih tinggi dari ibu angkat. Ubun Hujan tertawa dan berkata, ilmu silatku kebanyakan ku peroleh setelah aku menikah. Tagannya. Aku belajar darinya, ilmu silat anak Hao hanya 30% dari ayahnya, sedangkan aku hanya 50% saja. B mati terkena racun. Kelima tosu itu sudah berjalan cukup lama, sekarang mereka baru merasa agak tenang. Tiba-tiba Leng Xiao berkata, Pemuda Shikya itu seperti perempuan yang menyamar menjadi laki-laki, apakah kalian tahu? Mereka berjalan melewati jalan gunung, Leng Hai melihat keadaan sekelilingnya kemudian melambatkan jalannya. Dia tertawa dan berkata, Adik, biasanya kau sangat kasar, kali ini kau pun bisa melihat dengan jelas. Kata Leng Xiao. Walaupun aku kasar, tapi aku tidak bodoh. Jujur bicara, Bila kalian tidak bilang, aku masih curiga bahwa aku yang salah. Kakak, kau sudah tahu bahwa dia adalah perempuan, mengapa kau tidak mengatakannya? Kata Leng Hai. Bila waktu itu aku mengatakannya, mungkin kalian akan menghabisi nyawanya, aku tanya kepadamu, kau bisa lihat dia adalah perempuan, apakah kalian tahu dia itu putri siapa? Mungkinkah Su Heng sudah tahu siapa? Dia jawab Leng Hai. Benar, aku tahu bahwa dia adalah putri Kie Lek Beng, cucu Kie Yan Gan yang bernama Su Giyok. Mengapa kau bisa tahu? Tanya Leng Xiao. Tosu yang satu lagi menjawab. Pada waktu gadis itu meloncat dari kereta kuda, ilmu meringankan tubuhnya menggunakan jurus keluarga Kie, Tosu itu bernama Leng In, dia adalah murid dari Tian Hoan Tosu. Kata Leng Hai. Masih ada lagi, pada waktu upun Hao mau pura-pura membunuh kita, Kie Su Giyok cepat-cepat turun dan melarangnya, bila dia bukan cucu Kie Yan Gan, dia tidak akan membela kita, dia tahu bahwa kakeknya berteman dengan Hoa San Pai. Leng Xiao baru mengerti dan berkata, pantas Su Heng terus mengatakan hal yang menyangkut keluarga Kie dan keluarga Choh, apakah untuk mementau kepadanya? Jujur saja aku melakukan hal itu sudah sangat berbahaya, bila aku membocorkan rahasianya, upun hujan pasti akan membunuh kita. Kata Leng Xiao. Apakah dia yang dijuluki Gin Ho, Rase Perak? Su Heng, tadi kau mengatakan salah melihat orang, apakah itu hanya pura-pura? Kau hanya menebak setengah, memang aku sengaja mengakui bahwa kita sudah salah lihat orang, tapi upun hujan itu bukan Gin Ho, tapi kakaknya yang bernama Kim Ho, Rase Mas. Mengapa putri Kie Lek Beng bisa bersama dengannya? Ini membuatku tidak mengerti, kata Leng Xiao. Kata Leng Hai. Gin Ho adalah kekasih gelap Kie Lek Beng, apakah kau tahu itu? Jawab Leng Xiao. Aku pernah dengar, tapi Kim Ho tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan keluarga Kie, apalagi Kim Ho adalah kekasih gelap ayahnya, bila dia tidak menganggap kekasih gelap ayahnya sebagai musuh, dia pun tidak mungkin menganggap cici dari kekasih ayahnya menjadi ibu angkat. Kata Leng Hai. Ada yang mengatakan bahwa ibunya menghilang karena kawin lari dengan orang lain, apakah itu benar? Tidak ada yang tahu, keluarga Kie membohonginya bahwa ibunya sudah meninggal, mungkin Gin Ho ingin menyenangkan Kie Lek Beng. Dia sendiri tidak akan dimaafkan oleh Kie Yan Gan, dia menyuruh cicinya menjemput Su Giok, umur Kie Yan Gan sudah tua, dia pun ingin berdamai dengan putranya, dia menerima Kim Ho dan mengizinkan Kim Ho menjadi ibu angkat cucunya. Pengalaman hidup Leng Hai lebih banyak, Kie berpikirnya pun lebih dalam, semua tampak masuk akal, tapi kali ini dia salah besar. Dia hanya benar satu dalam tebakannya yaitu Kim Ho adalah cici dari Gin Ho, nama Kim Ho adalah H.O.H.O.H.O. Kim Ho dengan teliti memasang perangkap dan memancing Kie Su Giok masuk ke dalam perangkapnya, akhirnya malah dengan sukarela menjadikan Kim Ho sebagai ibu angkatnya. Semua ini direncanakan olehnya, karena dia mempunyai rencana tersendiri. Leng Hai sudah salah besar, dia tidak tahu bahwa perempuan siluman itu adalah Kim Ho. Lima ciam Pue Ho Asan dan Ye U Hicu semua salah, yang mereka lihat di Ho Asan bukan Gin Ho, Bok Ko An Koan, melainkan Kim Ho, Bok Ho O Hicu semua. Mereka mengira Bok Ko An Koan lah yang membunuh ketua mereka, sebenarnya orang itu adalah Bok Ho O Hicu, biarpun bukan pembunuh sebenarnya setidaknya dia membantu pembunuhan itu. Setelah Leng Hai mengemukakan pendapatnya, Leng Xiao tertawa kecut dan berkata, Masalah ini terlalu rumit, kita seperti harus mengupas ke pompong baru mengetahui rencana busuknya. Di antara kelima tosu itu, Leng In lah yang paling teliti tiba-tiba dia berkata, Tidak baik. Apa yang tidak baik? Tanya Leng Xiao. Bila Kie Yan Gan dan Kie Lek Beng berdamai, berarti Kie Yan Gan mengakui Gin Ho sebagai menantunya, ini menjadikan hal yang dikhawatirkan oleh Ciam Po E kita. Kata Leng In lagi. Yang membunuh ketua kita mungkin ada hubungannya dengan keluarga Kie. Kata Leng Hai. Benar, awalnya Paman Tian Ki curiga bahwa Kie Yan Gan yang melakukannya tapi Co Tiansu bisa membuktikan bahwa pelakunya bukan Kie Yan Gan, sedangkan Kie Yan Gan berteman dengan ketua kita. Tanya Leng In. Dengan alasan apa Paman Tian Ki mencurigai Kie Yan Gan yang bisa membunuh ketua kita dengan diam-diam tidaklah. Banyak, yang paling mencurigakan adalah Kie Yan Gan, kata Leng In. Mereka kurang mencurigai satu orang, dia adalah Kie Lek Beng, waktu itu ke-6 Ciam Po E belum tahu bahwa Kie Lek Beng. Masih hidup. Karena kita baru tahu bahwa Ye U Hicu dari Butong baru datang ke Hoasan, kata Leng In. Ku dengar Kie Lek Beng sudah pergi ke ibu kota, kata Leng Hai. Itu belum tentu, bila Kim Ho dan anaknya pergi ke ibu kota, itu. Sudah pasti, kata Leng In. Leng In berkata lagi. Bila anak dan ayah itu berdamai, Kim Ho dan Gin Ho akan satu keluarga dengan Kie Lek Beng. Mereka tidak takut dimarahi oleh Kie Yan Gan, dan dia bisa dengan tenang membunuh ketua kita dengan bantuan Ging Ho. Tanya Leng Hai. Apakah benar Kie Yan Gan mau memaafkan putranya? Jawab Leng In. Perasaan di antara ayah dan anak, pasti lebih dari seorang teman, Kie Yan Gan membiarkan cucu tercintanya dibawa oleh Kim Ho untuk mencari ayahnya, Kie Lek Beng. Kie Lek Beng pasti sudah memperhitungkan akibatnya, paling-paling dia hanya dimarahi oleh Kie Yan Gan, tidak akan sampai membunuhnya. Kau jangan lupa bahwa Kie Yan Gan bukan pendekar, dia adalah orang yang berada di tengah-tengah garis hitam dan garis putih. Kata Leng Xiao. Bila Kie Yan Gan tidak menyetujui, mana mungkin cucunya bisa dibawa pergi oleh Kim Ho, keluarga Kie sudah bersekongkol dengan sepasang rase itu, menurutku Kie Yan Gan adalah pembunuhnya, cepat kita pulang dan laporkan kepada guru. Baru habis bicara, dia sudah menunggang kudanya dan bersiap-siap untuk pergi. Tiba-tiba dia jatuh dari atas kuda, Leng Hai terkejut dan bertanya, Adik, kau kenapa? Belum habis kata-katanya, Tosu yang paling muda pun sudah roboh disusul dengan Tosu yang lain. Su Heng, ada yang salah, aku, aku, kata Leng In. Leng In pun bergoyang-goyang, tidak lama dia pun jatuh dari atas kuda. Waktu itu Leng Hai mulai merasa pusing, tenaganya seperti terkuras habis. Ilmu silat Leng Hai paling tinggi, walaupun merasa pusing tapi dia masih sadar, dia berusaha merangkak ke arah Leng In, wajah Leng In yang tadinya pucat berubah menjadi hitam dan dia sudah tidak bernafas. Leng Hai terkejut, dia tahu mereka sudah terkena racun begitu juga dengan dirinya. Dia merangkak lagi mendekati Tosu yang paling muda, tubuh Tosu itu pun sudah menjadi kaku. Dia ingin tahu apakah Leng Siau masih hidup. Tapi dia sudah tidak mempunyai tenaga lagi, dia tahu dia pun sudah terkena racun. Yang membuatnya tidak mengerti adalah di antara mereka tidak ada yang berada di dekat Kim Ho, mengapa Kim Ho bisa meracuni mereka? Bila yang meracuni mereka adalah orang lain siapakah orang itu? Kie Sugiokah? Ubun Haookah? Sepertinya tidak mungkin, kira orang itu meracuni mereka tekniknya sangat tinggi, walaupun ilmu silat Ubun Haookah lebih tinggi dari mereka, tapi bila meracuni es orang dalam waktu bersamaan, Ubun Haookah belum sampai pada tingkatan seperti itu, apalagi Leng Hai sudah hampir tidak bisa bernafas, dia sudah tidak mempunyai waktu untuk berpikir siapa yang membunuh mereka. Dia hanya punya satu pikiran, bagaimana Kero memberitahu kepada guru mereka bahwa Kie Lek Beng lah yang membunuh mereka Leng Hai ingin menulis kata-kata terakhir di tanah, tapi jarinya sudah tidak bertenaga lagi. Sewaktu dia hampir putus asa, ada dua ekor kuda yang datang ke arah mereka. Orang yang menunggang kuda sudah melihatnya dan berteriak. Leng Hai, Leng In, mengapa kalian seperti ini? Yang datang adalah murid Hoa San Pai lainnya, yang depan adalah Hon Ku yang di belakang adalah Leng Pau. Leng Hai berteriak. Kalian cepat ke sini teriak Leng Hai. Tapi hanya hatinya yang bisa berteriak, dia sendiri pun sudah tidak dapat mendengar suaranya lagi, lidahnya sudah beku. Hon Ku dan Leng Pau segera turun dari kuda untuk melihat. Tanda tanya naranya gemetar, Leng Pau berteriak. Mereka semua sudah mati. Leng Pau sedang memegang dada Leng Hai. Dalam hati Leng Hai berpikir, aku tidak boleh mati sekarang. Dia mengumpulkan tenaga dan menggigit jarinya dengan darah ing mengalir. Dia menulis sesuatu di tanah, dia menulis huruf Kie. Walaupun hanya menulis huruf Kie, Han Ku dan Leng Pau sudah mengerti maksudnya, tanya Leng Pau. Dia adalah Kie Yang Gan atau Kie Lek Beng. Tenggorokan Leng Hai terus berbunyi, tapi dia tidak dapat bicara lagi, dia ingin menyebut nama pembunuh ketua mereka. Han Ku sudah mengerti, dia berkata kepada Leng Hai. Leng Hai, kau dengar, apakah Kie Lek Beng yang membunuh ketua kita, bila benar anggukan kepala, kalau bukan kau gelengkan kepala, tapi Leng Hai sudah tidak bisa menggerakkan kepalanya lagi. Hanya jarinya saja yang masih bisa bergetar, dengan cepat Han Ku berkata, kalau benar, kau goroskan dengan jari garis horizontal, bila bukan kau goroskan garis vertikal. Jari Leng Hai menggores garis horizontal, Han Ku bertanya lagi, apakah yang membunuh kalian juga Kie Lek Beng? Jari Leng Hai tidak menggores garis apapun, hanya diam. Pikir Leng Hai, Kim Ho dan Gin Ho mempunyai hubungan erat dengan keluarga Kie, dia tidak punya care lain dan tidak mempunyai tenaga lagi, dia menggunakan tenaga terakhir menulis Heng, satu. Setelah menggores huruf Heng, dia sudah berhenti bernafas, goresan yang paling mudah sudah cukup untuk dilihat oleh Han Ku dan Leng Pao. Kata Han Ku. Keluarga Kie hanya terdiri dari tiga orang, Kie Yan Gan, Kie Lek Beng dan Kie Su Giok, tapi melihat waktu kematian Leng Hai sepertinya bukan Kie Lek Beng, begitu juga dengan Kie Su Giok. Apalagi Kie Yan Gan, tapi dia tidak pantas turun tangan sendiri. Su Heng melupakan satu orang, Leng Piao. Siapa? Hui Tian, Hui Tian Hoan, dia tumbuh besar di keluarga Kie dan dia dilatih langsung oleh Kie Yan Gan, di atas nama dia ada cucu murid Kie Yan Gan. Han Ku sadar dan berkata, Benar, Hui Tian Hoan termasuk dalam keluarga Kie, yang membunuh saudara-saudara kita pasti Hui Tian Hoan. Kata Leng Piao. Pembunuhnya belum tentu Hui Tian Hoan, tapi dia patut dicurigai. Yang kita curiga sekarang ini ada empat orang, mari cepat kita kembali ke Hoasan dan melapor pada guru. C. Tertipu. Kereta kuda yang dinaiki Kie Su Giok sudah melewati jalan gunung dan sekarang sedang melewati dataran rendah. Kuda berlari dengan cepat, tapi Kie Su Giok masih mengomel dia merasa kuda-kuda itu berlari kurang cepat. Hatinya sudah melayang ke ibu kota. Dia ingin mencari Hui Tian Hoan, ingin menanyakan kepadanya mengapa dia tidak pulang. Dia ingin tahu rahasia teka teki hidup dan mati ayahnya, dia ingin tahu apakah ayah yang selama ini belum pernah dia temui, seperti yang diceritakan oleh orang-orang Hoasan, apakah memang benar? Dia berada di ibu kota? Dia pun ingin mencari C. Tiansu di ibu kota, dia akan membantu keluarga C. Tiansu dengan sekuat tenaga untuk mencegah terjadinya musibah itu. Mengapa ayahnya harus membunuh keluarga Chok Kim Sang? Dia tidak mengerti, tapi dia pun harus mempercayai kata-kata lenghai, dia lahu kakeknya tidak pernah bercerita mengenai ayahnya. Dia terus berpikir, apa salah ayahku? Setelah meninggal pun tetap tidak bisa dimaafkan oleh kakek. Benar-benar kakek tidak punya perasaan. Tiba-tiba dia mendengar Ubun Hujain dengan lembut memanggilnya. Anak Giyok, kau sedang memikirkan apa? Aku tidak memikirkan apa-apa, jawab Kyesu Giyok. Aku liatkah sepertinya banyak pikiran, apakah kau mau menceritakannya kepada ibu? Tidak ada pikiran apa-apa, hanya ingin cepat tiba di ibu kota. Ubun Hujain tersenyum dan berkata, apakah yang sudah berjanji denganmu itu C. Tiansu? Bukan, bukan jawab Kyesu Giyok. Ubun Hujain tidak bertanya lagi, malah Kyesu Giyok yang merasa tidak enak dan dia berkata, sebenarnya aku harus memberitahu kepada ibu, temanku itu, kata Ubun Hujain. Bila kau tidak ingin memberitahuku nama orang itu, tidak apa-apa. Dalam hari Kyesu Giyok berkata, ibu angkat benar-benar pengertian, tapi dia memang harus menjelaskannya dan dia berkata, temanku itu mempunyai hubungan dengan pemberontak, jadi aku harus menjaga rahasia ini, tapi ibu bukan orang lain. Bila aku berhasil menemuinya di ibu kota, aku akan mengajaknya menemui ibu. Ubun Hujain tertawa dan berkata, ternyata temanmu itu pemberontak, orang seperti dia tidak pantas muncul di depan orang banyak, kau pun jangan terlalu banyak mengurusnya. Ubun Hujain berkata lagi, sebenarnya aku pun tidak ingin tahu nama temanmu itu, aku hanya tertarik dengan Chow Tiansu karena dia adalah seorang Xiaoya yang ternama, apakah dia juga adalah pemberontak? Aku tidak tahu, mungkin bukan, dia merasa aneh dan bertanya, ibu angkat, kau datang dari Tibet di Pek, Toh San pun tahu bahwa di Kang Lam ini ada keluarga Chow. Ubun Hujain berkata, aku pernah bilang walaupun aku tinggal di tempat jauh, tapi kadang-kadang temanku juga datang dari selatan. Chow Tai Hiap di Yang Chiu adalah pendekar nomor satu di Kang Lam, masa kami tidak tahu. Kata Kiai Su Giok. Benar, keluarga Chow di Kang Lam memang sangat terkenal, karena Chow Tai Hiap sudah mempunyai nama, jadi begitu Chow Tian Su masuk ke dunia persilatan, dia langsung terkenal. Anak Giok, mungkinkah kau dan Chow Tian Su tidak begitu kenal? Kami hanya bertemu sebanyak satu atau dua kali, pantas kau tidak tahu dia itu seperti apa. Ubun Hujain berkata lagi, orang-orang mengatakan bahwa dia adalah seorang laki-laki metuk keranjang yang lues dan tampan, suka main perempuan, melebihi ilmu silatnya. Tanya Kiai Su Giok. Benarkah dia seperti itu? Baru pertama kali aku mendengarnya. Dalam hati dia ingin tertawa sewaktu dia bersamaku, aku tidak melihatnya dia merayuku dengan care apapun, tidak disangka di mati orang lain dia seorang laki-laki yang metuk keranjang, bila dia disebut orang yang humoris. Aku percaya, bersama dengannya perasaan menjadi lebih senang dibandingkan saat bersama dengan Wieto aku. Berpikir sampai di sini, dia pun terkejut. Mengapa aku berpikir seperti itu? Bila Ho'an To'ako tahu aku membanding-bandingkan dia dengan Co'h Tian Su, pasti dia akan marah. Co'h Tian Su bisa membuatku gembira tapi orang yang aku cintai adalah Wieto aku. Dia masih berpikir, ketika Wupun Hujain berkata lagi, apakah kau tahu terakhir-terakhir ini dia melakukan apa memangnya dia melakukan apa tanya Kie Su Giok. Katanya dia sudah merebut pengantin perempuan Hieto Gwe, kabar ini sudah tersebar kemana-mana. Kata Kie Su Giok. Aku jarang berkelana di dunia persilatan, aku tidak tahu. Dalam hati dia ingin tertawa padahal hari itu yang membuat keributan di rumah Hieto Gwe adalah aku dan Wieto aku, hingga membuat Hietkun tidak dapat menjalankan upacara adat. Aku paling tahu hal ini. Terakhir Cici Kang sudah melarikan diri dari rumah Hieto Gwe dan bersama dengan Co'h To'ako dan tinggal di rumahku, tapi bukan Co'h Tian Su yang merebut pengantin perempuannya. Bila di dunia persilatan ada gosip yang mengatakan bahwa Wietian Hoan yang merebut pengantin perempuan, itu baru masuk akal. Teringat demi Kang Hyat Kun, Wietian Hoan melakukan hal yang menggegerkan dunia persilatan, membuat Kie Su Giok merasa sedih lagi. Kata Ubun Hujain. Kali ini aku ke Tiongkok di mana-mana orang mengatakan bahwa Co'h Tian Su adalah seorang laki-laki metu keranjang, aku jadi ingin bertemu dengannya. Aku sudah nenek-nenek, aku tidak takut orang-orang akan menertawakanku, apalagi mengatakan bahwa aku suka daun muda. Ubun Hujain. Ubun Hujain pun ikut tertawa dan berkata, Aku dan adik pun adalah pemuda yang tampan tidak takut berteman dengan Co'h Tian Su, bila dia gadis cantik, nah dia harus waspada. Adik, bila sudah tiba di ibu kota dan bertemu dengan Co'h Tian Su, kau harus memperkenalkannya kepada kami. Kata Kie Su Giok. Pasti akan kukenalkan, aku hanya takut kalian akan kecewa, memangnya kenapa tanya Ubun Hujain. Dia tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang sebagai laki-laki metu keranjang. Kata Ubun Hujain. Adik, kau benar-benar kurang ajar, aku bukan gadis yang baru besar, apakah Co'h Tian Su itu laki-laki metu keranjang atau bukan, aku udah akan peduli. Dalam hati dia tertawa terbahak-terbahak, mereka bertiga masing-masing menutupi pikirannya. Kie Su Giok bingung karena ayahnya titik ingin membunuh keluarga Co'h, dia mengatakan ingin memperkenalkan Co'h Tian Su kepada ibu titik ingkarnya, bukan hanya sembarangan berjanji, karena dia berpikir, bila perlu dia ingin minta tolong kepada ibu dan kakak angkatnya untuk menolong Co'h Tian Su dan keluarganya. Dia tahu ibu angkatnya tidak akan melukai ayahnya tapi hanya menghalangi saja, itu pun sudah lumayan. Pada saat itu dia akan mempunyai kesempatan berkenalan dengan ayahnya. Yang dipikirkan oleh Hubun Hao adalah, aku tidak perlu tergesa-gesa, dari sini ke ibu kota masih harus 10 hari lagi, aku harus berpura-pura tidak tahu bahwa dia adalah seorang perempuan, asal dia percaya bahwa Co'h Tian Su bukan orang yang jujur dan baik, aku akan mendapatkan dirinya, walaupun Co'h Tian Su adalah orang terpelajar dan ilmu silatnya tinggi, aku tetap akan percaya diri, aku tidak akan kalah dengannya. Bila gadis ini masih tidak dapat melupakan Co'h Tian Su, tidak perlu kubunuh sendiri, ibu pun akan turun tangan dan membuatnya menjadi seorang idiot. Ternyata di dalam hati ibu dan anak Hubun ini dikarenakan Ki Ye Yan Gan pernah menolong Co'h Tian Su, mereka pun seperti Gin Ho dan Ye U Hichu menyangka bahwa Co'h Tian Su adalah calon menantu cucunya. Yang dipikirkan oleh Hubun Hujan adalah, Co'h Tian Su pernah lolos sekali, kali ini bila bertemu dengannya di ibu kota, aku tidak akan membiarkan dia lolos lagi, dunia ini memang luas tapi tidak ada orang ketiga yang bisa mempunyai tenaga dalam yang begitu kuat untuk menawarkan jarum beracun ku kecuali ayah dan anak Ki Ye, kali itu ada Pak Tua Ki Ye yang membantunya, tapi nanti dia bisa mengandalkan siapa lagi. Walaupun Ki Ye Lek Beng ada di ibu kota tetapi ada dendam antara Ki Ye Lek Beng dan keluarga Co'h, dia tidak akan mau menolongnya, apalagi bila tahu putrinya menyukai bocah itu, Ki Ye Lek Beng tidak membunuhnya pun itu sudah sangat beruntung apalagi bila dia mau menolongnya, rasanya tidak mungkin. di Begit . Terima kasih.